Jejak di balik kabut jilid 33. Sementara itu, di luar bilik tahanan Wichang pun berkata kepada Paksi, ternyata kau benar, Paksi. Anak-anak muda itu tidak berada di padepokan itu lagi. Jika demikian, kita dapat segera mengambil keputusan tentang padepokan itu. Ya, tidak ada pilihan lain. Padepokan itu harus segera dihancurkan. Kekalahan para pengikut di penginapan itu akan dapat mengusik kemapanan ki gede lenglengan. Sebelum ia mengambil sikap, maka sebaiknya kita datang lebih dahulu kepadanya. Apakah sebaiknya kita menemui ki tumenggung Yudatama? Aku sependapat. Hari pasaran mendatang, padepokan itu. Kita kepung dan mereka yang tidak bersedia menyerah, apa boleh buat. Demikianlah, keduanya pun segera menemui ki tumenggung Yudatama. Untunglah bahwa ki tumenggung Yudatama berada di barak pasukannya. Dengan jelas dan terperinci sesuai dengan keterangan Wigati serta pengamatan Wijang dan Paksi selama ia mengamati padepokan itu, maka Wijang dan Paksi mengusulkan, agar secepatnya padepokan itu ditembus oleh pasukan yang telah dipersiapkan. Baiklah, pangeran. Jika isyarat itu sudah diberikan, maka kita pun akan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Pasaran mendatang tinggal dua hari lagi, ki tumenggung. Hari ini aku akan pergi ke penginapan itu. Namun sebelumnya kita akan menghadapkan Jeng Sultan untuk memberikan laporan tentang anak-anak muda itu, serta rencana kita mengepung padepokan watu kambang. Demikianlah, ki tumenggung Yudatama pun bekerja dengan cepat. Pada saat itu juga mereka bertiga telah menghadapkan Jeng Sultan Hadi Wijaya, yang menerima mereka dengan baik. Lakukan apa yang baik menurut pertimbangan kalian bertiga, berkata Kang Jeng Sultan. Hamba mohon restu, sinuhun, desis ki tumenggung Yudatama. Berhati-hatilah dengan lenglengan. Ia seorang yang sekarang tentu memiliki ilmu yang sangat tinggi. Hamba, sinuhun. Hamba akan berhati-hati. Jangan hadapi lenglengan seorang diri. Biarlah Benawa, Paksi dan satu dua orang pilihan lainnya bersama-sama ki tumenggung menghadapinya. Mungkin kalian memerlukan kemampuan bersama untuk mengalahkannya. Namun kalian juga harus menjaga agar lenglengan tidak dapat melarikan diri, hamba, sinuhun. Aku tidak tahu, apakah ada orang lain yang berilmu tinggi di padepokan itu. Hamba sudah menjajagi kemampuan salah seorang kepercayaannya. Agaknya kepercayaan ki gede lenglengan yang lain pun tidak terpaut banyak dari orang itu. Tetapi kita tidak tahu, ada berapa orang kepercayaan ki gede lenglengan itu. Hamba akan berhati-hati sekali, sinuhun. Hamba akan membawa orang-orang terbaik sebelum hamba memasuki padepokan itu. Waktumu tinggal sedikit, ki tumenggung. Masih ada dua hari, sinuhun. Sementara itu sebagian dari kekuatan pajang telah berada di manjung, ngelungge dan di hutan sebelah padukuhan manjung. Kang jeng Sultan Hadi Wijaya pun mengangguk-angguk sambil berkata, baiklah, ki tumenggung. Aku serahkan kepadamu, mana yang baik menurut pertimbanganmu, benawa dan paksi, kami mohon restu, sinuhun. Bawa orang-orang terbaik. Lenglengan adalah seorang yang tidak dapat dijajagi kemampuannya. Apakah ada orang yang mampu menjajagi kemampuan pangeran benawa? Ah, ki tumenggung, aku bukan apa-apa. Mungkin benawa memiliki dasar ilmu yang kuat, berkata Kang jeng Sultan, tetapi ia masih terlalu mudah untuk dapat mengetahui dan mengatasi, betapa liciknya lenglengan, hamba mengerti, sinuhun. Demikianlah, maka ki tumenggung itu pun segera minta diri. Waktunya memang sangat sempit untuk mempersiapkan serangan yang meyakinkan terhadap sebuah padepokan yang kuat sebagaimana padepokan Watu Kambang. Namun ki tumenggung adalah seorang prajurit pilihan. Bersama beberapa orang prajuritnya yang terpilih, maka ki tumenggung pun segera mempersiapkan pasukannya. Namun ki tumenggung harus sangat berhati-hati, agar persiapannya tidak diketahui oleh ki gede lenglengan dan orang-orangnya. Dalam pada itu, Wijang dan Paksi telah menghubungi ki ajar permati. Bahkan mereka telah mempersilahkan ki ajar permati untuk bertemu dan berbicara langsung dengan ki tumenggung Yudatama. Serahkan lenglengan kepadaku, ki tumenggung, berkata ki ajar permati. Ki gede lenglengan adalah seorang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi, ki ajar, sahut ki tumenggung. Aku tahu. Bahkan Kang Jeng Sultan sendiri telah berpesan, agar Pangeran Benawa tidak seorang diri menghadapi ki gede lenglengan. Aku pun tentu akan berpesan seperti itu, jika aku sendiri tidak dapat menghadapinya. Tetapi bukan karena Pangeran. Benawa tidak mampu mengimbangi ilmu ki gede lenglengan, karena apa menurut perhitungan ki ajar? Kang Jeng Sultan tentu mempertimbangkan kelicikan ki gede lenglengan. Jika Pangeran Benawa tidak dibenarkan untuk menghadapinya sendiri, itu semata metu untuk menutup kemungkinan ki gede lenglengan itu melarikan diri. Ki tumenggung mengangguk-angguk kecil. Sementara ki ajar pun berkata, seandainya Pangeran Benawa dan Angger Paksi bersedia aku pun akan minta agar Pangeran Benawa dan Paksi ikut mengawasi agar ki gede lenglengan tidak sempat lari. Sementara itu, aku ingin membuat perbandingan ilmu dengan ki gede lenglengan itu tanpa orang lain. Kami mengerti maksud ki ajar. Tetapi sebagai seorang senapati di medan perang, aku dapat mengambil kebijaksanaan sesuai dengan pertimbangan keadaan. Aku mohon. Selain itu, aku kebetulan bukan seorang prajurit. Meskipun ki ajar bukan prajurit, tetapi ki ajar akan berada di pihak pasukan pajang. Sedangkan aku adalah senapati yang ditunjuk oleh Kang Jeng Sultan Hadi Wijaya. Ki ajar menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian, katanya, baiklah, ki tumenggung. Aku menyadari sepenuhnya, bahwa ki tumenggung terikat pada sikap seorang senapati perang. Aku berjanji akan tunduk kepada perintah ki tumenggung. Terima kasih atas kesediaan ki ajar. Di medan pertempuran, hanya ada seorang senapati tertinggi yang memegang seluruh kendali atas pasukannya. Bahkan Pangeran Benawa dan Paksi berada di bawah perintah senapati yang mendapat wewenang dari Kang Jeng Sultan. Aku mengerti, sahup Pangeran Benawa. Baiklah. Kita akan segera menyusun pasukan yang akan mengepung pada pokan itu. Ternyata bahwa ki ajar permati banyak memberikan keterangan yang dapat memberikan gambaran kepada ki tumenggung yudatama atas tugas yang sedang diembannya. Demikianlah, maka segala sesuatunya pun telah disiapkan dengan sebaik-baiknya. Ketika hari pasaran tiba, maka pasar di manjung itu nampak ramai sekali. Demikian pula penginapan di ngelunggepun pada hari itu menjadi penuh sebagaimana penginapan di manjung. Pasar di manjung yang terasa sangat ramai itu memang menarik perhatian seorang yang dikirim oleh ki gede lenglengan. Namun kegagalan yang parah yang baru saja terjadi, telah membuat orang itu sangat berhati-hati. Bahkan orang itu tidak berani memberikan isyarat kepada ki gede lenglengan bahwa penginapan di manjung nampak penuh dengan beberapa orang saudagar yang membawa harta yang banyak. Pada umumnya para saudagar itu membawa seorang atau dua orang pengawal. Seperti pada saat perampokan yang gagal beberapa waktu sebelumnya, para pengawal itu bersama-sama orang-orang yang diupah untuk mengamankan penginapan itu, berhasil menghancurkan sekelompok orang yang dikirim oleh ki gede lenglengan. Orang yang dikirim oleh ki gede lenglengan itu masih dibayangi oleh kegagalan yang terjadi. Beberapa orang terbaik daripada pokan waktu kambang itu telah hilang dan agaknya mereka tidak akan pernah kembali. Bahkan agaknya yang masih hidup dan berhasil melarikan diri pun tidak berani lagi kembali. Kepada pokan, karena ki gede lenglengan tentu akan menghukum mereka. Bahkan ada di antara mereka yang dihukum itu mati terikat pada tiang kayu di halaman bangunan utama pada pokan waktu kambang. Wira Sidat, salah seorang kepercayaan ki gede lenglengan itu telah terbunuh. Wigati, yang bagaikan anak sendiri dari ki gede lenglengan telah hilang pula. Ketika orang yang dikirim oleh ki gede lenglengan itu kembali kepada pokan setelah hari menjadi gelap, tidak mengisyaratkan agar ki gede lenglengan mengirimkan orang ke manjung. Kau menjadi ketakutan bertanya Wira Sampa. Kepercayaan ki gede lenglengan yang lain. Bukan begitu, Ken. Tetapi akibat buruk yang dapat timbul tidak seimbang dengan kemungkinan baik yang dapat terjadi. Yang menginap di penginapan manjung hanyalah penjual kelapa, gerabah dan barang-barang anyaman. Kau bohong, tidak. Tentu ada beberapa orang saudagar yang menginap. Aku memang melihat ada orang berkuda yang menginap di penginapan itu. Tetapi pada umumnya mereka membawa pengawalnya masing-masing. Kau menjadi silau dan berusaha untuk mencegah agar kita tidak datang ke manjung. Bukan karena silau. Tetapi menurut perhitunganku, tidak. Baik jika kita malam ini datang ke manjung. Orang-orang upahan itu masih nampak buas. Para pengawal dari saudagar-saudagar berkuda itu pun benar-benar telah mempersiapkan diri. Aku tidak dapat kau takut-takuti. Ken, kau jangan kehilangan perhitungan. Maaf Kang, jika aku menganggap kau terlalu bernafsu untuk mendapat tempat terhormat di padepokan ini, tetapi kau tidak mau membuat pertimbangan-pertimbangan yang lebih dalam. Orang itu terkejut. Tangan wiras sampak telah menampar mulutnya, sehingga bibirnya terasa menjadi pedih. Jaga mulutmu agar aku tidak mengoyakannya. Orang itu mengusap mulutnya yang berdarah. Katanya, terserah saja atas tanggapan kakang wiras sampak. Tetapi aku sudah berusaha untuk mencegah malapetaka. Sebenarnya lah memang ada beberapa orang yang nampaknya saudagar-saudagar kaya. Mereka datang berkuda dengan satu atau dua pengawal. Tetapi hari ini agaknya justru terlalu banyak orang di penginapan. Jika kakang ingin juga pergi ke manjung, maka kakang harus mengerahkan terlalu banyak orang daripada padepokan ini. Aku tidak yakin bahwa ki gede lenglengan akan menyetujuinya. Sedangkan jika yang kakang bawa hanya sebanyak kebiasaan yang kita lakukan, maka akibat yang parah itu akan terjadi seperti kakang wiras sidat, maka agaknya kakang wiras sampak pun tidak akan pernah kembali. Diam kau, pengecut, bentak wiras sampak. Aku bukan wiras sidat yang dungu itu. Terserahlah kepadamu, Ken. Namun tiba-tiba pembicaraan mereka terhenti. Seorang yang rambutnya ubanan datang mendekat. Mari, Ken, berkata wiras sampak, aku sedang menulari pengecut ini untuk sedikit mempunyai keberanian. Aku hanya memberikan pertimbangan kepada kakang wiras sampak. Terserah kepada kakang wiras sampak dan kakang surah sangga. Laki-laki yang rambutnya sudah mulai ubanan itu pun berkata, Aku sependapat, bahwa malam ini bukan saat yang baik untuk turun ke manjung. Kenapa, kakang surah sangga manjung memang terlalu ramai hari ini? Dari mana kakang tahu? Dari cerita tikus kelurut ini tidak. Ada orang lain yang menceritakan kepadaku. Cakrawara juga baru saja masuk. Cakrawara? Ya, ia baru saja datang, apa katanya? Manjung terlalu ramai hari ini. Bukankah keadaan seperti itu yang kita tunggu? Ya, tetapi hari ini kesibukan di manjung agak mencurigakan. Di pajang, cakrawara melihat kesibukan yang lebih takaran, apakah ada hubungannya? Aku tidak tahu pasti. Tetapi kita harus berhati-hati. Aku sudah bertemu dan berbicara dengan Ki Gede Lenglengan. Ki Gede juga tidak berminat untuk memerintahkan sekelompok di antara kita pergi ke manjung. Wira sampak itu menarik nafas panjang. Katanya, tentu tidak ada hubungannya antara kesibukan di manjung dan kesibukan di barak prajurit itu. Jika hari ini manjung menjadi semakin ramai, karena para pedagang, para saudagar dan orang-orang yang akan melintas merasa manjung telah aman setelah. Orang-orang upahan di penginapan itu berhasil menggagalkan usaha saudara-saudara kita mengumpulkan dina bagi perjuangan masa depan kita. Mungkin kau benar, sampak. Tetapi bukankah waktu kita masih panjang? Kita tidak terlalu tergesa-gesa sehingga menempuh jalan yang sangat berbahaya. Manjung yang baru saja merasa menang itu akan menyambut kedatangan kita dengan hangat jika kita datang malam ini. Seandainya kita berhasil juga, tetapi korban kita akan terlalu banyak dibandingkan dengan hasil yang akan kita peroleh. Wira sampak menjadi sangat kecewa. Tetapi ia tidak dapat memaksakan kehendaknya. Selain orang yang bertugas mengawasi keadaan di manjung itu, Cakrawara juga telah memberikan beberapa pertimbangan sehingga kigede. Leng lengan tidak bermaksud memerintahkan sekelompok orang-orangnya. Untuk pergi ke manjung. Bahkan dalam pada itu, Cakrawara telah minta kepada kigede leng lengan untuk mempersiapkan orang-orangnya menghadapi segala kemungkinan yang dapat terjadi di padepokannya. Padepokan kami tersekat dari dunia luar, berkata kigede leng lengan. Tidak ada orang yang pernah menjamah daerah ini, jangan menjadi lengah. Mungkin saja orang-orangmu yang tertangkap ketika kau gagal menguasai penginapan di manjung itu berceritera tentang padepokanmu ini. Tidak ada yang akan berceritera. Mungkin ada orang-orangku yang tertangkap. Tetapi aku yakin bahwa tidak seorang pun di antara mereka yang akan berhianat. Kau terlena dalam mimpimu itu, kigede. Tetapi apa salahnya jika kita menjadi lebih berhati-hati? Kigede tertawa. Katanya, baik. Baik. Aku akan memerintahkan beberapa orang mengawasi jalan yang melintasi sekat itu. Jalan yang tidak pernah dikenal oleh siapapun kecuali orang-orangku sendiri. Bukankah kau tidak akan dirugikan jika kau perintahkan beberapa orang pergi ke sekat itu? Ya. Ya. Aku mengerti. Kigede leng lengan memang memanggil seorang kepercayaannya. Seorang yang tubuhnya terhitung pendek. Tetapi orang itu nampaknya sangat cekatan. Hi, ajak bungkik, berkata Kigede leng lengan ketika orang yang bertubuh pendek itu datang menghadap, pergilah ke sekat pada pokan kita bersama dua atau tiga orang. Awasi. Kau tahu apa yang harus kau lakukan jika ada orang yang mendekat, untuk apa sekat itu diawasi, Kigede. Kigede leng lengan pun membentak, hi, dumu. Kita harus berhati-hati. Setelah kegagalan kita dimanjung, maka mungkin sekali ada satu atau dua orang yang tertangkap. Kenapa jika ada di antara kita yang tertangkap? Apakah kita mencemaskan kemungkinan bahwa di antara mereka ada yang berhianat dengan menunjukkan rahasia sekat itu? Ya, yang menyahut adalah Kicakrawara, hal itu mungkin saja terjadi. Orang bertubuh pendek yang disebut ajak bungkik itu tertawa. Tetapi suara tertawanya pun terputus ketika Kigede leng lengan membentaknya, Kenapa kau tertawa? Ajak bungkik itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, Kigede, adakah seorang di antara kita yang berani menyebut rahasia tempat ini? Mereka yang berani menyebut rahasia ini akan terkutuk, bukan saja sepanjang hidupnya, tetapi di dunianya yang lain, ia pun akan terkutuk sepanjang waktu. Tanpa henti. Kigede leng lengan mengangguk-angguk. Katanya, kau benar bungkik. Tetapi jika ada di antara mereka itu orang-orang gila yang tidak yakin akan kutukan itu? Baik, Kigede. Aku akan pergi ke sekat itu. Dengar, bungkik, berkata Kicakrawara, aku melihat kegiatan sekelompok prajurit di pajang. Aku pun melihat manjung menjadi sangat ramai melebih takaran. Pergilah, bungkik. Mungkin ada gunanya kau berada di sekat itu. Tetapi ingat, jika kau bertindak, kau harus yakin bahwa tindakanmu itu tuntas. Jika kau ragu, lebih baik kau bersembunyi saja. Aku mengerti, Kigede. Ajak bungkik itu pun kemudian telah pergi menemui beberapa orang kawannya. Kepada mereka, ajak bungkik itu telah menyampaikan perintah Kigede leng lengan untuk pergi ke sekat. Perintah seperti ini belum pernah diberikan oleh Kigede, berkata seorang kawannya. Kicakrawara yang mengusulkannya. Tetapi aku dapat mengerti kecemasan Kicakrawara itu. Ia baru saja datang dari pajang. Ia seorang yang sangat berhati-hati. Baiklah. Tetapi siapa saja yang akan pergi bersama kita tiga atau empat orang. Tetapi ketika mereka menyampaikan perintah itu kepada seorang yang bertubuh tinggi besar dan berdada bidang, maka orang itu berkata, tunggu sebentar. Aku makan dulu. Sore tadi aku belum makan. Tetapi ini sudah hampir tengah malam. Kita akan sampai di sekat itu sedikit tengah malam. Biasanya juga tidak pernah diawasi. Tidak akan ada apa-apa. Tidak ada orang yang pernah menyentuh lingkungan kita. Kicakrawara mencemaskan salah seorang di antara kita yang tertangkap akan membuka rahasia. Tidak akan terjadi. Tidak seorang pun di antara kita yang akan membiarkan dirinya terkutuk selama-lamanya. Tetapi cepatlah sebelum Ki Gedeleng-Lenggan tahu bahwa kita masih berada di sini. Bukan karena rahasia sekat itu. Tetapi karena kita tidak segera melakukan perintahnya. Jika demikian, biarlah nasiku aku bawa saja. Aku dapat makan di mana saja. Sebenarnya lah, ketika mereka berangkat meninggalkan pada pokan untuk pergi ke sekat, malam pun telah sampai ke pertengahannya. Embun pun telah mulai menitik dari dedaunan. Rumput-rumput yang tumbuh di tanggul-tanggul parit telah mulai basah. Di tengah-tengah sawah, di dedaunan padi, beribu kunang berkeredipan seperti beribu bintang yang bergayut di langit. Dinginnya, desah seorang yang berperut buncit. Ajak bungkik tertawa pendek. Katanya, kau sakit-sakitan saja selama ini. Aku tidak sakit-sakitan, jawab orang yang kedinginan. Justru kulitku masih pekat terhadap perubahan cuaca, kawan-kawannya yang mendengarnya tertawa berbareng. Dalam pada itu, mereka yang mendapat tugas untuk mengawasi sekat itu berjalan dengan malas menuruni kaki gunung merapi. Di sebelah menyebelah bulak yang luas mementang sampai ke ujung cakrawala. Namun sebenarnya lah bahwa mereka telah terlambat. Menjelang tengah malam, orang terakhir dari kelompok terakhir prajurit pajang telah memasuki lingkungan yang tersekat itu. Mereka mengikuti pangeran benawa dan paksi yang sudah mengenal lingkungan itu dengan baik. Pasukan pajang itu pun kemudian merayap di belakang gerumbul-gerumbul perdu, menyusuri sekat yang memajang, menjauhi jalan utama di padepokan yang seakan-akan terpisah dari dunia di sekitarnya itu. Mereka pun kemudian berhenti di pategalan yang rimbun, mengatur diri. Dengan jelas dan terperinci, pangeran benawa menguraikan medan yang akan mereka hadapi. Dengan demikian, maka kitu menggung Yudatama pun segera memberikan perintah-perintah. Padepokan itu harus terkepung. Tidak seorang pun yang boleh lolos. Apalagi ki gede lenglengan. Aku akan berada di dekat ki ajar permati, berkata ki. Yudatama. Demikian pula aku minta pangeran benawa dan paksi juga ikut mengawasi agar ki gede lenglengan tidak luput dari tangan kita. Setelah memberikan perintah-perintahnya kepada para prajurit, maka ki Yudatama pun kemudian berkata, sekarang, bergeraklah. Hati-hati. Kita tidak boleh kehilangan kesempatan terbaik ini. Namun dalam pada itu, paksi pun berkata, ki itu menggung, meskipun menurut keterangan yang kami dapatkan, anak-anak muda yang dicadangkan bagi angkatan mendatang itu tidak ada di sini, namun aku minta agar para prajurit tetap melihat kemungkinan itu. Jika mereka menemui anak-anak muda dalam kelompok tertentu, aku mohon, agar mereka mendapat perlakuan yang khusus. Mungkin mereka adalah anak-anak muda yang sedang diracuni otaknya itu. Bukankah kau ingin mengatakan, bahwa kita jangan mengganggu adikmu? Seperti itu, ki itu menggung. Tetapi tidak seutuhnya. Selain adikku, maka anak-anak muda itu juga harus mendapat perlakuan khusus. Baik. Aku akan memerintahkannya kepada setiap pemimpin kelompok. Sejenak kemudian, maka pesan-pesan terakhir pun telah diberikan. Serentak, para prajurit itu pun mulai bergerak sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang telah mereka terima. Di malam yang gelap, kelompok-kelompok prajurit itu telah merayap di sepanjang pematang, mendekati sebuah padepokan yang terhitung besar, justru berada di dunia yang seakan-akan terpisah dari dunia yang lain. Mereka semuanya, termasuk itu menggung Yudatama belum pernah melihat lingkungan itu. Tetapi petunjuk dan ancar-ancar yang diberikan oleh pangeran Benawa dan Paksi demikian jelasnya, sehingga seakan-akan mereka merasa pernah datang mengunjungi dunia yang terpisah itu. Malam pun semakin lama menjadi semakin dalam. Semua prajurit pajang telah berada di tempatnya. Mereka tinggal menunggu isyarat sebagaimana disepakati. Panah sendaran. Kitu menggung Yudatama telah mengisyaratkan pula kepada para prajuritnya, bahwa mereka dapat memanfaatkan saat-saat. Terakhir untuk sekedar beristirahat menjelang fajar menyingsing. Dalam pada itu, ajak bungkik dan kawan-kawannya yang berada di mulut sekat yang memisahkan dunianya dengan dunia di luarnya, duduk terkantuk-kantuk di atas sebongkah batu yang besar. Dengan metu yang separuh terpejam, orang yang bertubuh tinggi, berbadan besar itu pun berkata, untuk apa kita berada di sini sampai fajar merekah? Kita bukan orang-orang yang menyempatkan diri mengagumi terbitnya matahari di pagi hari, pada saat terang tanah, kita kembali, berkata orang yang perutnya buncit. Tidak, sahut ajak bungkik, kita akan berada di sini sampai matahari terbit. Setelah itu, baru kita yakin bahwa tidak ada orang yang menyusup memasuki lingkungan ini. Yang lain tidak membantah. Tetapi orang yang bertubuh tinggi besar itu justru berbaring di atas baru yang besar meskipun sambil menggeramang, batunya basah. Apakah tadi di sini? Hujan? Kau benar-benar bodoh. Batu itu tidak basah karena hujan. Tetapi oleh embun. Oh, orang itu tidak menghiraukannya. Hanya beberapa saat saja kemudian ia sudah mendengkur. Ketika seorang kawannya akan membangunkannya, ajak bungkik itu berkata, biar saja. Bukankah kita tidak berbuat apa-apa? Apakah aku juga boleh tidur? bertanya orang itu. Tidurlah, jawab ajak bungkik. Orang itu memang benar-benar akan berbaring. Tetapi ternyata tidak ada tempat yang kering, sehingga akhirnya ia duduk saja sambil memeluk lututnya. Dalam pada itu, langit pun mulai menjadi terang. Cahaya. Merah nampak membayang di atas cakrawala di sebelah timur. Sudah siang, berkata orang yang perutnya buncit. Kenapa kita harus tergesa-gesa, sahut ajak bungkik. Orang yang perutnya buncit itu tidak menyaut. Dalam pada itu, Ki Itumenggung Yudatama yang sudah berada di tempat yang ditentukan, telah memanggil dua orang penghubungnya. Dari tempatnya, Ki Itumenggung telah melihat remang-remang pada pokan yang terhitung besar itu dikelilingi oleh dinding yang kokoh. Fajar sudah menyingsing, berkata Ki Itumenggung Yudatama yang mengambil keputusan untuk menyerang pada pokan itu setelah Fajar. Ki Itumenggung mempertimbangkan, bahwa para penghuni pada pokan itu tentu telah mengenal medan jauh lebih baik dari para prajuritnya, sehingga jika pertempuran terjadi malam hari, prajuritnya akan mengalami kesulitan menghadapi medan. Karena itu, untuk mencari keseimbangan atas medan, maka Ki Itumenggung telah menentukan bahwa serangan akan dimulai setelah Fajar. Setelah semuanya dianggap mapan, maka Ki Itumenggung pun bertanya kepada Ki Ajar Permati, bagaimana menurut pertimbangan Ki Ajar? Aku kira saatnya sudah tepat, Ki Itumenggung. Baiklah. Aku akan memerintahkan para penghubung yang bertugas untuk melepaskan panah sendaran, lalu katanya kepada Pangeran Benawa dan Paksi, aku mohon Pangeran Benawa mempersiapkan diri. Aku akan segera mulai. Baik, Ki Itumenggung, dan kau juga, Paksi, ya, Ki Itumenggung. Ki Itumenggung pun kemudian telah mengangkat tangannya, sementara itu lima orang telah bersiap dengan busur dan panah sendarannya. Ketika Ki Itumenggung Yudatama menurunkan tangannya, maka kelima anak panah sendaran itu pun telah meluncur dengan cepat ke udara. Sejenak kemudian, dengung anak panah sendaran itu pun telah menggetarkan udara di atas padepokan yang letaknya terpencil itu. Seluruh isi padepokan yang sudah terbangun terkejut. Mendengar suara sendaran itu, yang masih tidur karena bertugas di malam hari telah terbangun pula. Ada apa ini bertanya Ki Gede Lenglengan yang juga sudah bangun. Dengan tergesa-gesa Ki Cakrawara pun menemui Ki Gede sambil berkata, Ki Gede, ternyata kecurigaanku atas kesibukan para prajurit serta kesibukan di manjung yang melampaui takaran itu terbukti sekarang. Terbukti bagaimana? Kau dengar suara panah sendaran ya? Aku dengar. Apa artinya menurut pendapatmu akan ada serangan? Kau benar. Ki Cakrawara menarik nafas dalam-dalam, sementara Ki Gede Lenglengan itu pun berkata, lalu setelah aku mengakui kebenaranmu, maka kita akan bertempur melawan mereka, ya. Tetapi apa kerja ajak kerdil itu, hi? Mungkin ajak bungkek itu sudah mati dibunuh orang-orang yang datang itu. Mungkin, desis Ki Cakrawara. Dalam pada itu, beberapa orang kepercayaan Ki Gede berlari-lari menemuinya. Bukankah suara itu suara panah sendaran bertanya wira sampak? Ya, jawab Ki Gede Lenglengan. Apa yang sebaiknya kita lakukan sekarang? Ki Gede pertanyaan yang bodoh. Bukankah kita semua sudah tahu, bahwa kita harus segera bersiap dan menghadapi mereka? Apakah kita harus mengerahkan semua kekuatan? Ki Gede. Bagaimana dengan orang-orang yang selama ini kita pekerjakan di padepokan ini? Bertanya surah sangga. Bukankah sebagian dari mereka sudah mulai dapat kita percaya bahwa mereka akan bertempur untuk kita, ya? Sebagian. Mereka yang masih sangat meragukan, masukkan saja ke dalam bilik tahanan. Tutup semua pintu dan selarak dengan kuat. Baik, Ki Gede. Kita harus bergerak cepat, Ki Gede, berkata Ki Cakrawara. Ya. Tetapi orang-orangku tidak menduga bahwa hal seperti ini akan terjadi. Kita harus segera mengatur pertahanan sebaik-baiknya. Ki Gede Lenglengan pun kemudian telah memberikan perintah-perintah kepada beberapa orang kepercayaannya yang datang. Menemuinya. Pada umumnya mereka merasa gelisah. Peristiwa itu demikian tiba-tiba saja dihadapkan di muka hidung mereka. Namun pengalaman mereka yang luas telah dapat menuntun mereka untuk segera berada di tempat-tempat yang penting untuk mempertahankan padepokan mereka. Tetapi para prajurit telah bergerak dengan cepat. Ketika sekelompok orang di dalam padepokan itu bergerak untuk menutup pintu gerbang yang terbuka, maka beberapa orang prajurit telah berada di pintu gerbang, sehingga pertempuran pun segera terjadi. Surah Sangga yang berdiri di halaman depan itu pun telah meneriakan abah-abah. Sementara Wirah Sampak memimpin sekelompok orang di bagian belakang padepokannya. Sedangkan kepercayaan Ki Gede Lenglengan yang lain telah berteriak-teriak di antara barak-barak di padepokan itu. Namun sebagian dari mereka telah memasukkan beberapa orang pekerja yang masih dianggap meragukan ke dalam bilik tahanan yang memanjang namun tertutup rapat. Pintu-pintunya pun telah diselarak dengan kuat. Beberapa orang masih juga mendapat perintah untuk menjaga orang-orang yang masih dianggap meragukan itu. Dalam pada itu, ajak bungkik masih berada di sekat yang memisahkan padepokannya dengan dunia luar. Ia tidak mendengar suara panah sendaran yang dilontarkan oleh para penghubung prajurit pajang itu. Karena itu, ajak bungkik itu masih saja berada di tempatnya. Baru kemudian, setelah langit menjadi semakin terang, ia pun mengajak kawan-kawannya untuk kembali kepada pokan. Namun seorang di antara kawan-kawannya itu pun bertanya, apakah tidak mungkin, seseorang atau sekelompok orang memasuki sekat ini di siang hari? Tidak. Orang-orang tersesat mungkin saja memasuki lingkungan kita meskipun ia tidak gila. Namanya saja juga tersesat. Artinya, ia tidak tahu di mana ia berada dan ke mana ia harus pergi. Tetapi mereka tidak akan menemukan jalur jalan untuk melampaui sekat yang rumit itu. Mungkin justru tanpa disengaja. Kau tidak yakin, bahwa sekat itu telah memisahkan kita dari dunia luar ajak bungkik mulai menjadi jengkel? Kawan-kawannya tidak menjawab. Jika ajak bungkik itu marah, maka ia tentu akan mengajak bertengkar dan kemudian menantang berkelahi. Di antara mereka, bahkan yang bertubuh raksasa itu, tidak akan ada yang dapat mengalahkan ajak bungkik. Dengan demikian, maka pembicaraan mereka pun terputus. Mereka berjalan saja seenaknya sambil menikmati segarnya udara pagi di kaki gunung merapi. Burung-burung liar pun terdengar berkicau dengan gembira. Suaranya mengumandang menyusup di antara dedaunan. Ajak bungkik itu menarik nafas panjang. Jarang sekali ia sempat memperhatikan, betapa segarnya udara pagi di kaki gunung merapi itu. Bahkan tiba-tiba saja ajak bungkik itu terkejut melihat ujung gunung merapi yang menjadi merah menyala. Seakan-akan ujung gunung itu sedang membara. Hi, apa yang terjadi? Ada apa bertanya kawannya. Kenapa ujung gunung merapi itu apakah kau belum pernah melihatnya? Ajak bungkik itu terdiam. Sementara kawannya berkata, sebentar lagi matahari akan terbit. Sinarnya sudah mulai terlempar ke ujung gunung itu. Warna merah itu akan menjalar menuruni tebing. Namun kemudian akan hilang dengan sendirinya jika matahari kemudian sudah mulai nampak. Ajak bungkik itu mengerutkan dahinya. Tiba-tiba saja, jantungnya menjadi berdebar-debar. Menurut perasaannya, alam pagi itu menjadi sangat ramah kepadanya. Oleh hembusan angin pagi, daun padi yang hijau segar itu seakan-akan melambaikan tangannya, mengucapkan selamat jalan kepadanya. Aku tidak akan pergi kemana-mana, tiba-tiba saja ajak bungkik itu berdesis. Apa yang kau katakan bertanya kawannya yang mendengar desis ajak bungkik itu, tetapi tidak jelas bunyinya. Tidak apa-apa, sahut ajak bungkik itu. Semakin lama, mereka pun menjadi semakin dekat dengan padepokan mereka yang tertutup di tempat terpencil itu. Dalam pada itu, pertempuran sudah berlangsung dengan sengitnya, terutama di pintu gerbang. Sekelompok prajurit berusaha menembus pintu gerbang yang akan ditutup itu. Namun para prajurit dengan cepat dapat mencegahnya, sehingga pertempuran telah terjadi. Sementara itu, beberapa orang prajurit yang lain berusaha untuk memasuki padepokan itu dari pintu butulan. Ada beberapa pintu butulan yang sempat ditutup dan diselarak dari dalam. Namun para prajurit itu berusaha untuk memecahkan pintu butulan itu. Adalah satu kelengahan, bahwa orang-orang padepokan itu merasa bahwa tempatnya tidak akan terusik. Karena itu, maka pintu gerbang maupun pintu-pintu butulan tidak dibuat cukup kuat sehingga mudah dipecahkan. Seorang prajurit yang bertubuh tinggi besar mengayunkan kapaknya untuk memecah pintu butulan itu. Sekali dua kali, kapaknya masih belum berhasil. Namun kemudian daun pintu regol butulan itu pun mulai pecah. Dalam pada itu, sekelompok pengikut kigede lenglengan telah bersiap-siap di belakang pintu regol butulan itu untuk Menyongsong para prajurit yang akan segera memasuki halaman samping padepokan yang untuk beberapa lama terpisah dari dunia di sekitarnya. Demikianlah, maka beberapa saat kemudian, pintu regol butulan itu pun benar-benar telah pecah. Demikian pintu itu roboh, maka ujung-ujung senjata pun telah menjuat dari belakang pintu yang roboh itu. Tetapi para prajurit pun telah siap menghadapinya. Sekelompok prajurit yang membawa perisai di tangan kirinya, bergerak maju sambil melindunginya dirinya. Ternyata bahwa para pengikut kigede lenglengan di pintu gerbang butulan itu sulit untuk membendung arus yang mendesak dari luar, yang datang melanda dengan derasnya seperti arus air yang meluap dari bendungan yang dadal. Dengan demikian, maka pertempuran pun mulai merembes ke dalam lingkungan padepokan. Sementara para prajurit belum berhasil menembus pertahanan di pintu gerbang utama, karena para pengikut kigede lenglengan mempertahankan mati-matian, sekelompok prajurit yang lain telah berhasil masuk ke dalam padepokan lewat regol butulan. Seorang penghubung pun segera memberitahukan kepada kelompok-kelompok yang lain, agar mereka memasuki pintu yang sudah berhasil dibuka itu. Sekelompok prajurit yang memasuki regol butulan yang terbuka itu pun langsung berlari-larian ke pintu gerbang induk. Beberapa di antara mereka terhenti karena para pengikut kigede lenglengan telah menghambatnya. Namun sebagian yang lain telah berhasil mencapai pintu gerbang induk. Dengan mengerahkan kekuatan yang ada, mereka telah menyerang para pengikut kigede lenglengan yang bertahan di pintu gerbang induk itu dari belakang. Mereka yang mempertahankan pintu gerbang induk itu terkejut. Baru mereka sadari bahwa salah satu pintu butulan tentu sudah terbuka, sehingga para prajurit itu dapat memasuki dinding padepokan. Bahkan semakin lama menjadi semakin banyak. Surah Sangga yang memimpin para cantrik di halaman depan, masih saja berteriak-teriak memberikan aba-aba. Namun karena prajurit pajang masih saja mengalir, maka para cantrik yang mempertahankan pintu gerbang utama itu telah mengalami kesulitan. Mereka harus bertempur melawan pasukan yang datang dari luar. Tetap mereka pun harus menghadapi para prajurit yang sudah berhasil memasuki padepokan itu. Apalagi ketika sekelompok prajurit telah berhasil membuka satu pintu butulan lagi dari dalam. Mereka mengangkat selarak yang berat dan kemudian membuka pintu regol butulan itu. Kigede lenglengan dan Kicakrawara tidak dapat tinggal diam. Setiap kali pengikutnya telah datang menemui mereka, memberikan laporan tentang arus prajurit pajang yang tidak terbendung. Kau yakin bahwa mereka adalah prajurit pajang? Ya, Kigede. Nampak beberapa tunggul yang dibawa oleh para prajurit. Ada pula kelebet lambang kelompok-kelompok di dalam kesatuan mereka lebih besar. Bagaimana mereka dapat mengetahui tempat ini tentu ada pengkhianatan. Bukankah aku sudah memperingatkanmu bahwa di antara mereka yang tertangkap tentu akan dapat terungkap keterasingan padepokanmu ini sehut Kicakrawara. Pengkhianat itu tentu akan dikutuk sepanjang jaman. Kalau ia terkutuk sepanjang jaman, apa yang akan terjadi padanya? Ia akan dibakar di api neraka. Apakah mereka percaya kepada neraka tentu? Setiap orang harus mempercayainya, kau juga percaya. Kigede lenglengan termangu-mangu sejenak. Namun sambil tertawa Kicakrawara itu pun berkata, jika kau percaya bahwa orang-orang yang terkutuk akan masuk neraka, maka kau tidak akan berbuat sebagaimana kau lakukan selama ini. Kau juga. Itulah anehnya, namun Kicakrawara itu pun berkata, Sudahlah, waktu kita sedikit. Kita akan turun ke medan, Kigede lenglengan menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kita tidak perlu cemas. Tidak ada orang yang dapat mengimbangi ilmuku. Aku akan membunuh mereka seorang demi seorang sampai orang yang terakhir. Dan kau masih juga mengatakan, bahwa kau percaya bahwa orang-orang yang terkutuk akan dilemparkan ke neraka. Sudahlah, turunlah ke medan. Kau tidak boleh terlalu sombong dan merendahkan lawan-lawanmu. Kau akan menyesal. Tetapi Kigede lenglengan tertawa. Katanya, aku tidak pernah merendahkan lawan-lawanku. Salah mereka jika mereka benar-benar rendah di mataku. Tidak akan ada orang yang mampu menyamai kemampuanku sekarang ini. Kicakrawara pun kemudian telah beranjak dari tempatnya sambil berkata, Aku akan melihat medan. Terserah kepadamu. Padepokan ini adalah padepokanmu. Jika kau masih akan duduk sambil melamun, lakukanlah. Tetapi kau akan terkejut jika tiba-tiba ujung sebilah keris melekat di leharmu. Kigede lenglengan tidak menjawab. Tetapi ia tertawa berkepanjangan. Dalam pada itu, Kicakrawara pun telah turun ke longkangan. Di belakang bangunan utama padepokan Watu Kambang. Bersama dengan dua orang pengawalnya, Kicakrawara itu pun melangkah ke samping. Dari longkangan sudah terdengar riuhnya pertempuran. Beberapa orang telah berteriak-teriak keras sekali. Sementara itu di sisi yang lain, sekelompok orang bersorak-sorak menyoraki kemenangan-kemenangan kecil yang mereka dapatkan di medan. Langkah Kicakrawara tertegun. Kigede lenglengan telah memanggilnya. Aku pergi bersamamu, Kicakrawara, berkata Kigede lenglengan. Kicakrawara memang menunggu Kigede lenglengan yang diikuti oleh sepuluh orang pengawalnya yang terbaik. Di mana pemimpin mereka bertanya Kigede lenglengan kepada orangnya yang memberikan laporan kepadanya itu. Kami tidak tahu, Kigede. Yang kami ketahui hanyalah pemimpin-pemimpin kelompok di antara mereka. Tetapi kami belum melihat senapati mereka yang memegang pimpinan tertinggi pasukan pajang itu. Mungkin senapati itu memergunakan ciri khusus. Tetapi mungkin pula tidak. Kita tidak usah mencarinya, berkata Kicakrawara. Jika kita berada di halaman depan, membunuh lawan sebanyak-banyaknya, maka pemimpin mereka tentu akan menemui kita. Kigede lenglengan tertawa. Katanya, aku setuju. Aku pun akan membunuh sebanyak-banyaknya. Bahkan prajurit pajang yang ada di halaman depan itu akan mati semuanya jika kita berada di antara mereka. Kicakrawara tidak menjawab. Tetapi ia melangkah semakin cepat menuju ke halaman depan pada pokan Watu Kambang. Tetapi langkah mereka tertegun. Sekelompok prajurit berlari-lari ke arah mereka. Para pengawal Kigede lenglengan dan Kicakrawara segera menyongsong para prajurit itu, sehingga mereka pun segera terlibat dalam pertempuran. Kicakrawara dan Kigede lenglengan sempat menyaksikan pertempuran itu sejenak. Namun mereka pun kemudian telah meninggalkan mereka. Berdua, tanpa seorang pengawal pun keduanya pergi ke halaman depan. Para prajurit yang bertempur dengan para pengawal Kigede dan Kicakrawara itu tidak sempat meninggalkan lawan-lawan mereka karena mereka segera terlibat dalam pertempuran yang sengit. Para pengawal terpilih itu segera telah mendesak sekelompok prajurit yang menyerang mereka dengan hentakan-hentakan yang sempat mengejutkan. Namun para prajurit itu pun segera bangkit. Mereka adalah prajurit yang telah mengalami latihan khusus untuk menghadapi tugas yang terberat sekalipun. Karena itu, maka sekelompok prajurit itu pun segera menghimpun kekuatan mereka mengimbangi hentakan-hentakan para pengawal Kigede lenglengan dan Kicakrawara. Dengan demikian, maka pertempuran pun menjadi semakin sengit. Kedua belah pihak memiliki kelebihan dari yang lain, sehingga mereka saling menyerang, saling mendesak dan saling bertahan. Dalam pada itu, Kicakrawara dan Kigede lenglengan telah berada di halaman depan. Mereka menyaksikan pertempuran yang menjadi semakin seru. Prajurit pajang yang memasuki halaman depan itu menjadi semakin banyak. Kicakrawara termangu-mangu sejenak melihat kesigapan. Para prajurit pajang. Mereka adalah prajurit-prajurit yang benar-benar telah terlatih dengan baik. Kau biarkan saja orang-orangmu semakin menyusut bertanya Kicakrawara. Gila, orang-orang pajang. Mereka mengira bahwa hanya mereka sajalah yang mampu bertempur dengan garang, jangan tunggu sampai orangmu yang terakhir. Kigede lenglengan pun menggeram. Ia pun kemudian melangkah memasuki medan pertempuran bersama Kicakrawara. Kedua orang itu ternyata adalah orang-orang yang terlalu garang. Ketika para prajurit menyadari bahwa keduanya adalah orang yang berilmu tinggi, maka para prajurit itu pun segera bertempur di dalam kelompok-kelompok kecil untuk menghadapi Kicakrawara dan Kigede lenglengan. Namun kelompok-kelompok kecil itu ternyata tidak mampu menahan gerak Kicakrawara dan Kigede lenglengan. Satu-satu prajurit yang bertempur dalam kelompok-kelompok kecil itu terlempar dari arena. Kicakrawara dan Kigede lenglengan memang benar-benar berniat melaksanakan niatnya untuk membunuh lawan sebanyak-banyaknya. Namun tiba-tiba saja Kigede lenglengan tertegun. Seperti melihat hantu, ia melihat seorang tua yang menguak prajurit pajang yang sedang bertempur itu. Apakah aku berhadapan dengan hantu desis Kigede lenglengan? Kicakrawara yang mendengar suara Kigede itu pun meloncat mendekatinya sambil bertanya, Ada apa? Orang itu? Kenapa dengan orang itu? Kigede lenglengan tidak segera menjawab. Orang tua itulah yang melangkah semakin lama menjadi semakin dekat. Orang itu berhenti beberapa langkah di depan Kigede. Lenglengan yang telah ditinggalkan oleh sekelompok prajurit pajang yang bertempur melawannya. Kicakrawara pun telah berhenti bertempur pula. Ia melihat betapa wajah Kigede lenglengan menjadi tegang seakan-akan Kigede itu benar-benar melihat hantu. Kau masih ingat kepadaku, lenglengan bertanya orang yang melangkah mendekat itu. Kigede lenglengan menjadi sangat tegang. Dipandanginya orang itu dengan tajamnya, seakan-akan sorot matanya itu langsung menembus sampai ke jantung. Kau tentu tidak lupa kepadaku, lenglengan. Aku memang bertambah tua dari tahun ke tahun. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir ini, aku tidak terlalu banyak berubah. Aku tahu itu, jika aku bercermin di Belumbang. Iblis tua titik bukankah kau sudah mati? Kau lah yang mengira bahwa aku sudah mati. Tetapi aku belum mati, lenglengan. Jika aku sudah mati, maka tentu aku sekarang tidak akan berada di sini. Siapa orang ini? Kigede bertanya Kicakrawara. Ajar Permati. Namanya Ajar Permati. Ia sudah mati beberapa tahun yang lalu. Aku sendiri melemparkan mayatnya ke dalam jurang. Tetapi agaknya ia telah menjadi hantu atau iblis, sehingga ia sempat datang kepadaku pada waktu yang gawat seperti ini. Kau terlalu tergesa-gesa mengambil kesimpulan pada waktu. Itu, lenglengan. Ternyata waktu aku kau lemparkan ke jurang itu, aku belum mati. Jadi, kaulah yang menjadi cekungguk para prajurit pajang ini. Kau bawa mereka untuk membalas dendam kepadaku bukan aku. Aku memang bekerja sama dengan para prajurit pajang, lenglengan. Tetapi tidak semata metu untuk membalas dendam. Aku datang untuk menghentikan kegiatanmu, mempersiapkan kekacauan di masa depan. Para prajurit pajang telah menenun usahamu meracuni anak-anak muda, bekerja sama dengan haria wisaka, untuk membentuk apa yang kalian namakan angkatan mendatang. Omong kosong. Kau tidak tahu apa-apa tentang angkatan mendatang. Aku memang tidak tahu apa-apa. Para prajurit pajanglah. Yang tahu tentang angkatan mendatang itu. Karena itu, mereka telah datang kemari. Kau manfaatkan kesempatan ini untuk membalas dendam lenglengan. Jika kau mau menyerah kepada para prajurit pajang, maka aku akan melupakan apa yang telah terjadi. Buat apa aku mendendammu. Kau licik, bermati. Kau hadapi aku dengan care yang tidak pantas. Aku tidak tahu maksudmu, lenglengan. Jika kau datang tanpa prajurit pajang, aku akan menghormatimu. Jika kau ingin membuat penyelesaian antara dua orang laki-laki, aku akan melayanimu. Tetap pikir yang kau tempuh ini sangat memuakan. Lenglengan, sudah aku katakan, bahwa prajurit pajang itu datang karena kau berdiri di pihak haria wisaka. Bahkan kau sudah mempersiapkan apa yang kau sebut angkatan mendatang. Karena itu, maka pajang merasa perlu untuk menghancurkan padepokan ini. Karena itu, sebelum pertumpahan darah ini menjadi semakin berlarut, menyerah sajalah. Jika kau menyerah, persoalan di antara kita pun akan aku lupakan. Permati, kau akan melihat bahwa sebentar lagi orang terakhir dari prajurit pajang itu akan mati. Aku akan membunuh mereka semuanya. Tidak seorang pun akan tertinggal. Nah, kemudian kita akan menyelesaikan persoalan kita. Sudahlah. Jangan berbelit-belit. Sebaiknya kau segera menyerah. Dengan demikian, maka jumlah kematian akan dikurangi. Sementara itu persoalan di antara kita pun akan kita anggap sudah selesai. Cukup. Permati. Kau tidak usah banyak bicara. Jika kau memang datang untuk menjajagi kemampuanku, aku akan melayanimu. Baiklah, lenglengan. Jika kau benar-benar mengeraskan hatimu. Aku selesaikan tugasku sebagai pemimpin pada pokan ini dahulu. Permati. Baru akan melayanimu. Tidak. Aku tidak akan membiarkan kau membunuh lagi. Menurut pendapatku, kau sudah terlalu banyak membunuh, tetapi aku masih akan membunuh lagi. Setidak-tidaknya seorang. Aku tahu. Tentu akulah yang kau maksud. Tetapi kau akan kecewa bahwa kau tidak akan berhasil melakukannya. Kigede lenglengan tertawa. Katanya, kau sedang berkhayal. Bermati. Namun Cakrawara tiba-tiba menyelah. Kenapa kau hanya berbicara saja, lenglengan? Lakukan yang akan kau lakukan. Aku akan berada di antara mereka yang sedang bertempur. Jika kau tidak dapat melakukannya karena kau melayani orang itu, biarlah aku membunuh semua prajurit yang ada di halaman ini. Kigede lenglengan mengangguk. Katanya, biarlah. Biarlah surah sangga membantumu. Sebelum matahari sampai ke puncak, semua prajurit yang memasuki pada pokan ini sudah akan mati. Ajar yang malang inilah yang justru akan mati lebih dahulu. Ki ajar permati tidak menjawab. Tetapi ia tersenyum sambil bergeser selangkah surut. Seperti yang dikatakannya, maka Kigede Lenglengan terjun ke medan pertempuran. Dengan ilmunya yang sangat tinggi, maka Ki Cakrawara yakin, bahwa ia akan dapat membunuh seberapa saja yang ia kehendaki. Apalagi di halaman itu terdapat juga para pengikut Ki Gede Lenglengan yang dipimpin oleh surah sangga. Dengan garangnya, maka Ki Cakrawara itu bertempur menghadapi sekelompok kecil prajurit pajang. Dalam waktu yang singkat, dua di antara para prajurit terpilih dari pajang itu telah terlempar dari arna. Meskipun mereka masih dapat bangkit berdiri, namun dari mulut mereka mengalir darah. Dada mereka terasa bagaikan terhimpit oleh sebongkah batu karang. Sehingga, karena itu, maka keduanya sudah tidak mampu lagi untuk bertempur melawan Ki Cakrawara yang garang itu. Sekejap kemudian, maka seorang prajurit pajang menggeliat ketika lambungnya tersentuh tiga jari-jari tangan Ki Cakrawara. Namun prajurit itu pun segera jatuh terbaring di tanah, sehingga hampir saja tubuhnya justru terinjak oleh kawannya sendiri. Namun kawan-kawannya masih belum sempat mengangkat dan menyingkirkan tubuh itu menepi. Ki Cakrawara benar-benar menjadi sangat garang. Jari-jari tangannya yang kokoh. Mengembang, menerkam orang-orang terdekat. Ketika jari-jari itu sempat menyentuh pundak seorang prajurit, maka pundak itu pun terkoyak. Namun Ki Cakrawara itu terkejut ketika di antara prajurit. Pajang itu terdapat seorang yang masih terhitung muda, langsung menghadapinya. Bahkan orang itu pun telah minta kepada para prajurit untuk meninggalkannya. Serahkan orang ini kepadaku, berkata orang yang masih terhitung muda itu. Ki Cakrawara meloncat surut. Dia matinya orang itu dengan seksama. Namun tiba-tiba saja ia pun berdesis, kaukah Pangeran Benawa? Kau pernah mengenal aku? Kapan dan di mana bertanya Pangeran Benawa? Kau dikenali setiap orang di kota raja. Kau sering berkuda berkeliling kota. Kau sering bermain sodoran di alun-alun. Kau justru berada di mana-mana. Bahkan di pasar dan di pasar hewan. Kau kenali aku meskipun aku tidak mengenakan pakaian ke Pangeranan. Mataku lebih tajam dari mata burung hantu di malam hari, Pangeran. Mungkin orang lain tidak dapat mengenalimu. Tetapi kau tidak dapat mengelabungi aku. Baik. Aku tidak akan ingkar. Aku memang Benawa, kenapa Pangeran berada di sini dalam keadaan yang buruk ini, bahkan akan dapat membahayakan jiwa Pangeran. Aku berada di dalam pasukan pajang yang datang untuk menangkap Ki Gede Lenglengan. Kenapa Ki Gede Lenglengan harus ditangkap? Kau tentu tahu jawabnya, sahup Pangeran Benawa. Namun kemudian ia pun bertanya, Kau siapa, Kisanak? Namaku Cakrawara, Pangeran. Aku dikenali sebagai seorang yang memiliki ilmu siluman, meskipun sebenarnya tidak. Ilmuku adalah ilmu yang wajar-wajar saja. Tetapi karena aku ditempa oleh seorang yang ilmunya sangat tinggi dan kemudian aku berhasil menyadap sampai tuntas, maka aku pun berilmu sangat tinggi. Mengagumkan. Karena itu agaknya maka kau dapat menghalau beberapa orang prajurit dalam waktu dekat, ya, dalam waktu yang pendek, prajurit-prajurit pajang di pada pokan ini akan mati. Apalagi setelah Ki Gede Lenglengan membunuh orang tua yang namanya permati itu, maka para prajurit pajang akan segera dilibat oleh angin pusaran yang dasyat, sehingga boleh keluar dari pada pokan yang tersekat ini hidup-hidup. Kau tentu bukan murid Ki Gede Lenglengan, tentu bukan. Apa hubunganmu dengan Ki Gede Lenglengan aku sahabatnya? Aku bekerja sama dengan Ki Gede Lenglengan untuk menangkap masa depan. Setelah Hari Yawisaka ditangkap, maka kami harus menyusun rencana sendiri. Dalam mimpimu kau menganyam masa depan. Bangunlah, dan hadapi kenyataan ini. Kau tidak akan dapat berbuat banyak dihadapan para prajurit pilihan. Kau lihat, pangeran. Dalam waktu sekejap aku telah menyingkirkan beberapa orang prajurit. Bukankah akan sangat mudah membunuh mereka? Para cantrik pada pokan inilah yang akan menghabisi mereka yang sudah tidak berdaya. Aku akan menghentikanmu, cakrawara. Pangeran akan melibatkan diri. Aku sudah melibatkan diri. Aku adalah salah satu dari para prajurit pajang itu. Baik. Kau pun memang harus dibunuh karena kau akan dapat membuka rahasia padepokan yang tersembunyi ini. Pangeran Benawa menarik nafas dalam-dalam. Nampaknya ia berhadapan dengan seorang yang terlalu yakin akan ilmunya yang sangat tinggi. Pangeran Benawa pun kemudian bergeser selangkah surut. Dipersiapkannya dirinya untuk menghadapi segala kemungkinan. Pangeran Benawa pun menyadari bahwa lawannya memang seorang yang berilmu tinggi. Pangeran, berkata Kicakrawara, kedatangan pangeran agaknya memang sudah menjadi keharusan bahwa pajang akan kehilangan putra mahkotanya. Umur pajang memang tidak akan lebih panjang dari umur Sultan Hadi Wijaya sendiri. Tetapi Pangeran Benawa itu tersenyum. Katanya, kau terlalu yakin akan kemampuanmu. Aku percaya, Kicakrawara. Tetapi apa yang terjadi, tidak hanya tergantung kepadamu saja, tetapi juga tergantung kepada orang lain, tergantung kepada keadaan dan lingkungan dan yang menentukan adalah justru yang maha agung. Kicakrawara tertawa. Katanya, kau mencari sandaran karena kau mengakui akan kelemahanmu, Pangeran. Ternyata kau tidak mengerti apa yang aku katakan. Baiklah. Nanti kau akan mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Kicakrawara masih saja tertawa. Sementara Pangeran Benawa sudah siap untuk bertempur. Sayang sekali, bahwa kau tidak akan berumur panjang, Pangeran. Tetapi itu adalah karena kesalahanmu sendiri. Seharusnya, seorang putra mahkota tidak berkeliaran bersama para prajurit yang sedang bertugas. Aku senang dapat bertemu dengan kau, Cakrawara, Jawa Pangeran Benawa. Kau telah melengkapi sifat-sifat orang yang selama ini aku kenal. Cakrawara mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun berkata, jaga dirimu baik-baik, Pangeran. Pangeran Benawa tidak menjawab lagi. Ketika kemudian Cakrawara itu menyerang, maka Pangeran Benawa pun bergeser menghindar. Sejenak kemudian, maka keduanya pun telah terlibat dalam pertempuran yang semakin lama semakin sengit. Namun dengan demikian, maka Pangeran Benawa tidak sempat untuk ikut menjaga agar Ki Gede Leng-Lengan tidak meninggalkan Medan jika ia terdesak oleh Ki Ajar Permati. Mudah-mudahan Paksi dapat melakukannya, berkata Pangeran Benawa di dalam hatinya. Namun Paksi pun ternyata harus bertempur menghadapi seorang yang memiliki kelebihan dari orang yang lain. Ketika ia melihat Sura Sangga mengamuk, maka Paksi tidak dapat membiarkannya. Sura Sangga dengan beberapa orang cantrik daripada pokan Watu Kambang itu bertempur dengan garangnya. Para cantrik itu sendiri tidak terlalu banyak dapat berbuat menghadapi para prajurit yang terlatih dengan baik. Tetapi agaknya Sura Sangga memiliki kelebihan. Sambil berteriak-teriak memberikan. Perintah-perintah yang dapat membesarkan hati para cantrik itu, Sura Sangga yang bersenjata sebuah golok yang besar telah mengaduk Medan. Ketika seorang anak muda tiba-tiba saja telah memasuki lingkaran pertempuran, maka Sura Sangga menjadi sangat marah. Dengan garang ia pun berkata, marilah, anak muda, jika kau ingin membunuh diri. Kepada para prajurit Paksi pun berkata, biarlah aku mencoba menahannya. Para prajurit yang mengenal Paksi dengan baik, segera bergeser menjauhi Sura Sangga. Mereka percayakan Sura Sangga yang garang itu kepada Paksi, anak muda yang membawa. Tongkat di medan pertempuran itu. Sebut nama ibu bapakmu, anak muda. Kau akan segera mati. Bapakku bernama Tu Menggungsar Pabiwada. Hi, kau anak itu menggungsar Pabiwada ya? Omong kosong. Anak itu menggungsar Pabiwada tidak akan berada di antara prajurit pajang. Ia adalah salah seorang pemimpin yang membantu perjuangan haria wisaka. Seorang anaknya berada di sini. Di mana ia sekarang? Kau mau apa? Anak itu sudah terlindung dengan baik? Biarlah ia menyebut tentang diriku. Apakah aku anak Tu Menggungsar Pabiwada atau bukan? Jika kau benar anak Tu Menggungsar Pabiwada, maka kau tentu sudah mengkhianati ayahmu sendiri. Ya, aku memang sudah mengkhianati ayahku sendiri. Jika demikian, buat apa kau cari saudaramu itu? Aku memerlukannya. Persetan dengan kau, pengkhianat. Kau akan mati di sini. Paksi tidak menjawab lagi. Apalagi surah sanggapun telah meloncat menyerang dengan garangnya. Goloknya yang besar dan panjang itu terayun ayun mengerikan. Namun surah sanggapun terkejut ketika goloknya yang besar itu membentur tongkat paksi. Nampaknya anak muda itu tidak perlu mengerahkan tenaganya untuk menepis goloknya yang terayun ke arah lambungnya. Gila anak ini, geram surah sanggap. Paksi mendengar geram itu, tetapi ia tidak menyaut. Bahkan tongkatnya telah terjulur lurus mengenai lawannya. Surah sanggap berteriak kesakitan. Ia pun terdorong beberapa langkah surut. Bahkan kemudian surah sanggap itu pun berteriak-teriak mengumpat kasar. Telinga paksi pun terasa panas mendengarnya. Karena itu, maka ia pun segera menyerang lawannya dengan tangkasnya. Namun justru itu, surah sanggap itu mengumpat semakin kotor. Tetapi surah sanggap itu terdiam ketika tongkat paksi tepat mengenai tengkutnya. Surah sanggap itu terdorong beberapa langkah justru ke depan. Kemudian ia pun jatuh terpelungkup. Wajahnya yang tersuruk ke tanah itu menjadi kotor oleh debu yang melekat pada keningnya yang basah oleh keringat. Bahkan wajah surah sanggap itu pun menjadi terluka. Dahinya terkelupas, sehingga darah pun mengalir dari luka itu. Tetapi paksi tidak sempat menyelesaikan lawannya yang jatuh tersuruk itu. Beberapa orang cantrik daripada pokan itu hampir bersamaan telah menyerang paksi serentak. Namun paksi cukup tangkas. Dengan cepat ia meloncat, melenting sambil memutar tongkatnya. Sebuah pedang terlempar dari tangan seorang cantrik. Ketika cantrik yang lain menyerangnya dengan tombak pendek, maka dengan cepat paksi mengungki tombak itu sehingga terlepas dari tangan cantrik. Yang lain itu, terlempar ke udara, jatuh beberapa langkah dari cantrik itu. Ketika kemudian surah sanggap bangkit berdiri, maka tulang-tulangnya pun seakan-akan telah menjadi retak. Tengkuknya. Terasa sakit sekali. Demikian pula luka di dahinya terasa pedih, sementara darah dari luka di dahinya itu mengalir membasai wajahnya. Kemarahan surah sanggap telah membakar seluruh isi dadanya. Dengan geram ia pun berkata, Aku bunuh kau, pengkhianat, darahmu semakin banyak mengalir, berkata paksi. Kau nampak seperti seorang yang terluka parah. Padahal dahimu hanya lecet sedikit saja tergores batu padas. Persetan, kau, metu surah sanggap bagaikan menyala. Tetapi surah sanggap tidak lagi setangka sebelumnya. Namun beberapa orang cantrik telah membantunya. Paksi memang sedikit mengalami kesulitan. Tetapi kesulitan itu membuatnya menjadi semakin panas. Tongkatnya berputar semakin cepat. Serangan-serangannya pun menjadi semakin garang. Seorang demi seorang lawannya telah terlempar dari arena. Sementara surah sanggap menjadi lamban. Meskipun demikian, surah sanggap itu masih saja mengumpat-umpat dan sekali-sekali berteriak, Aku bunuh kau. Paksi menjadi semakin marah ketika seorang cantrik telah melontarkan tombaknya. Dalam kesibukannya, paksi terlambat mengelak. Tombak yang mengarah ke punggungnya itu sempat melukai lengannya sehingga lengannya itu berdarah. Paksi yang sempat melihat cantrik yang melemparkan tombak itu tidak memaafkannya. Darahnya yang mulai panas, serta keringatnya yang telah membasahi seluruh pakaiannya, membuatnya sulit untuk mengendalikan dirinya. Karena itu, maka dengan cepatnya ia meloncat sambil mengayunkan tongkatnya. Cantrik itu memang mencoba untuk mengelak dengan meloncat ke samping. Tetapi ayunan tongkat paksi pun berputar. Kemudian tongkat itu justru mematuk perutnya, sehingga cantrik itu pun terbungkuk kesakitan. Paksi tidak membiarkannya. Dengan kerasnya paksi memukul tengkuk cantrik itu, sehingga cantrik itu pun terjerembab jatuh. Daya tahan cantrik itu tidak sebesar daya tahan surah sangga. Demikian cantrik itu jatuh menelungkup, maka nafasnya pun telah terhenti, sehingga ia tidak sempat menggeliat. Namun dalam pada itu, seorang cantrik yang lain sempat mempergunakan kesempatan itu untuk mengayunkan pedangnya ke arah punggung paksi. Tetapi paksi menyadari datangnya serangan dari belakangnya itu. Karena itu, maka paksi pun justru meloncat di tubuh cantrik yang jatuh terjerembab itu dan menjatuhkan dirinya pada punggungnya. Sekali ia berguling, kemudian meloncat bangkit dengan cepatnya. Dalam pada itu, keadaan surah sangga sudah berangsur baik. Karena itu, maka surah sangga itu pun telah menyerang paksi pula sambil berteriak nyaring. Teriakan itu membuat jantung paksi menjadi semakin membara. Karena itu, maka paksi yang berhasil menghindari. Ayunan golok surah sangga itu telah menyerangnya dengan cepat. Tongkatnya berhasil memukul dada surah sangga dengan kerasnya. Kemudian terayun sekali lagi mengenai kening orang yang garang itu. Surah sangga itu pun terhuyung-huyung ke samping. Sebelum ia sempat menyadari apa yang telah terjadi, punggungkat paksi terayun dengan dras sekali menghantam bagian belakang kepalanya. Terdengar surah sangga itu berteriak nyaring. Namun suaranya pun kemudian segera patah. Surah sangga itu jatuh di tanah seperti sebatang pohon pisang yang rebah. Paksi tidak sempat merenungi tubuh surah sangga. Beberapa orang cantrik menyerangnya bersama-sama. Namun dengan tangkasnya paksi melawan mereka. Dalam pada itu, pertempuran masih saja membakar. Pada pokan itu, Ki Ajar Permati dan Ki Gedeleng Lengam pun telah terlibat dalam pertempuran yang sengit. Keduanya adalah orang-orang yang berilmu tinggi. Mereka mempunyai persoalan. Tersendiri yang membuat jantung keduanya semakin membara. Ki Gedeleng Lengan yang merasa pernah membunuh dan melemparkan mayat Ki Ajar Permati ke dalam jurang, rasa-rasanya tidak mau menerima kenyataan bahwa Ki Ajar Permati itu telah datang kepada pokan yang telah direbutnya dengan licik itu. Bahkan Ki Ajar Permati itu telah menantangnya untuk bertempur. Sementara itu, betapapun Ki Ajar Permati berusaha untuk meredam dendam di dadanya, namun ketika Ki Ajar itu mulai bertempur melawan Leng Lengan yang pernah ditolongnya namun yang kemudian meracuninya, maka dendam itu rasa-rasanya mencuat pula ke permukaan. Dengan demikian, maka keduanya pun telah meningkatkan kemampuan mereka untuk dapat mengalahkan lawannya. Leng Lengan yang telah menempa diri beberapa tahun di saat-saat terakhir memang ingin menjajagi kemampuan ilmu Ki Ajar Permati. Karena itu, Ki Gedeleng Lengan tidak segera sampai ke puncak ilmunya. Ia ingin tahu sampai di mana batas kemampuan Ki Ajar Permati yang pernah memimpin pada pokan watu kambang itu. Sementara itu, Ki Ajar Permati pun ingin tahu pula puncak kemampuan Ki Gedeleng Lengan. Karena itu seperti juga Ki Gedeleng Lengan, maka Ki Ajar Permati pun meningkatkan ilmunya selapis demi selapis pula. Namun akhirnya keduanya menyadari bahwa mereka berdua telah mencapai tataran ilmu yang sangat tinggi, sehingga mereka pun harus mengerahkan ilmu mereka masing-masing. Dengan demikian, maka pertempuran di antara mereka pun telah berlangsung dengan dasyatnya. Serangan-serangan mereka pun datang silih berganti. Bahkan kemudian telah terjadi pula benturan-benturan ilmu yang seakan-akan telah menggetarkan udara di halaman padepokan watu kambang. Di sisi lain, orang yang merasa ilmunya tidak tertandingi, bertempur dengan sengitnya melawan Pangeran Benawa. Namun Ki Cakrawara pun harus segera menyadari bahwa Pangeran Benawa yang masih muda itu memiliki tataran ilmu yang tidak dapat diremahkannya. Ketika benturan-benturan terjadi, maka Ki Cakrawara dapat menjajagi kemampuan Pangeran Benawa yang mengagumkan itu. Anak Karbet ini tentu mewarisi sebagian dari ilmu ayahnya, berkata Cakrawara di dalam hatinya. Karena itu, maka Ki Cakrawara tidak ingin membiarkan pertempuran itu berlangsung terlalu lama. Ia harus segera menyelesaikan anak Karbet itu. Kemudian membunuh para prajurit pajang yang berada di halaman. Dengan demikian, maka Ki Cakrawara itu telah meningkatkan ilmu sampai ke puncak. Ia ingin segera menggelas putra mahkota yang telah berkeliaran sampai kepada Pokan Watu Kambang. Ketika Ki Cakrawara itu menghentakkan ilmunya, maka Pangeran Benawa memang terdesak beberapa saat. Tetapi sesaat kemudian, Pangeran Benawa pun telah menjadi mapan kembali. Serangan-serangan Ki Cakrawara pun kemudian datang dengan dasyat, seperti perahara yang berusaha mengguncang bukit. Namun Pangeran Benawa yang kokoh seperti bukit karang itu tidak mudah tergoyahkan. Pangeran Benawa memang merasakan udara panas melibatnya. Ayunan tangan Ki Cakrawara seolah-olah telah menaburkan udara panas di seputar tubuh Pangeran Benawa. Namun dari tubuh Pangeran Benawa seakan-akan telah mengembun udara yang dingin, yang dapat meredam panas di seputar tubuhnya. Ki Cakrawara memang tidak menduga sama sekali, bahwa tingkat kemampuan ilmu Pangeran Benawa sudah sedemikian tinggi. Bukan saja udara panas yang ditaburkan tidak mampu membakar kulit Pangeran Benawa, tetapi justru udara yang dingin itu terasa di kulit Ki Cakrawara. Iblis kecil ini ternyata memiliki ilmu yang sangat tinggi, geram Ki Cakrawara di dalam hatinya. Dengan demikian, maka Ki Cakrawara tidak lagi dapat menengadahkan dadanya sambil berkata, Aku akan membunuh semua prajurit pajang sampai orang yang terakhir. Apalagi pada saat itu, Ki Cakrawara sempat melihat kegelisahan medan pertempuran. Para cantrik pengikut Ki Gede Leng-Lenggan rasa-rasanya mulai mendapat kesulitan. Di mana surah sangga bertanya Ki Cakrawara di dalam hatinya. Namun sorak prajurit pajang di sisi lain membuat Ki Cakrawara semakin bertanya-tanya. Apa yang terjadi dengan suha sangga? Pertanyaan itu semakin menekan dadanya. Namun tiba-tiba saja Ki Cakrawara melihat beberapa orang pengikut Ki Gede Leng-Lenggan mengusung tubuh yang sudah tidak berdaya lagi. Pangeran Benawa yang juga melihatnya, justru ingin tahu siapakah yang telah diusung itu. Tentu seorang yang dianggap penting oleh para pengikut Ki Gede Leng-Lenggan. Karena itu, maka pangeran Benawa seakan-akan sengaja memberi waktu kepada Ki Cakrawara untuk mengetahui siapakah orang itu. Hampir di luar sadarnya Ki Cakrawara pun berteriak, siapakah orang itu. Terdengar seseorang menjawab, Ki Sura Sangga. Sura Sangga. Kenapa? Siapakah yang telah mencederainya atau bahkan membunuhnya? Seorang anak muda bersenjata tongkat, jawab orang itu. Pangeran Benawa menarik nafas dalam-dalam. Ia tahu bahwa anak muda yang bersenjata tongkat itu adalah paksi. Para pengikut Ki Gede Leng-Lenggan lah yang akan habis sampai orang yang terakhir. Bukan para prajurit pajang. Ki Cakrawara terkejut mendengar suara pangeran Benawa. Ia sadar, bahwa ia pun sedang terlibat dalam pertempuran melawan seorang yang berilmu tinggi. Namun Ki Cakrawara pun mengerti, bahwa lawannya yang masih muda itu telah memberinya kesempatan. Ia tidak memanfaatkan kelengahannya ketika perhatiannya tertuju kepada Sura Sangga yang sudah tidak berdaya itu. Nah, berkata pangeran Benawa kemudian, bagaimana dengan kau? Persetan dengan Sura Sangga yang rapuh itu. Sudah sepantasnya ia mati. Sudah sepantasnya semua cantrik daripada pokan ini mati. Kecuali mereka yang menyerah. Kau pun akan mati juga jika kau tidak menyerah. Apa? Aku? Kau kira aku ini siapa, pangeran? Meskipun kau bertulang baja berkulit tembaga, kau tidak akan dapat mengalahkan aku. Pangeran Benawa tersenyum. Katanya, semakin banyak kawan-kawanmu mati, maka kau akan menghadapi lawan semakin banyak. Aku tidak peduli. Bahkan seandainya ayahmu, Sultan Hadi Wijaya ada di sini. Jangan menyebut ayahandaku. Kehadiranku di sini sudah mewakilinya. Sejak mudanya, ayahmu memang pengecut. Ia tidak pernah berani hadir di pertempuran manapun juga. Kau membuat darahku mendidih. Udara panasmu tidak membuat jantungku membara. Tetapi kata-katamu itu membuat telingaku seperti disentuh api. Jika kau akan marah, marahlah. Kita sudah berada di medan. Kau dapat berbuat apa saja. Tetapi aku pun dapat berbuat sekehendaku pula. Degup jantung pangeran benawa serasa menjadi semakin cepat. Kemarahannya benar-benar telah membakar isi dadanya. Apalagi ketika kicak rawara itu berkata, Pangeran, ayahmu itu tidak lebih dari seekor rayam jantan yang hanya dapat memburu betina, tetapi tidak berani turun ke gelanggang. Pangeran benawa tidak dapat menahan kemarahannya lagi. Dengan demikian, maka pangeran benawa pun telah meningkatkan ilmunya sampai ke puncak. Serangan-serangan pangeran benawa kemudian datang melanda lawannya seperti badai. Dalam ilmu puncaknya, pangeran benawa menjadi sangat berbahaya bagi lawannya. Dalam pada itu, ki ajar permati dan ki gedeleng-lengam pun telah sampai ke puncak kemampuan mereka. Meskipun ilmu mereka merambat dari lapis ke lapis, namun ternyata ilmu mereka masih saja tetap berimbang. Dalam ilmu puncaknya, maka arna pertempuran antara ki ajar permati melawan ki gedeleng-lengam itu bagaikan lingkaran angin pusaran yang dasyat. Sehingga dengan demikian, maka baik para pengikut ki gedeleng-lengam maupun para prajurit pajang telah bergeser menjauhinya. Dalam pada itu, ki tumenggung Yudatama bersama tiga orang pengawalnya sempat memperhatikan arna pertempuran itu dengan seksama. Ki Yudatama sendiri tidak mengikat diri dengan seorang lawan tertentu. Tetapi ki tumenggung itu seakan-akan menjelajahi seluruh medan. Sekali-sekali ki tumenggung itu terjun ke arna pertempuran bersama ketiga orang pengawal terpilihnya jika ia melihat sekelompok prajurit pajang yang terdesak. Namun jika keseimbangan telah tercapai lagi, maka ki tumenggung pun telah bergeser meninggalkan kelompok prajurit pajang itu. Di halaman belakang pada pokan itu, ki tumenggung melihat lingkaran pertempuran yang menampaknya agak menyulitkan para prajurit pajang. Agaknya seorang kepercayaan ki gedeleng-lengam bersama beberapa orang yang terpilih, bertempur dengan garangnya. Sekelompok prajurit pajang yang bertempur melawan mereka agaknya telah terdesak. Siapa orang itu bertanya ki tumenggung. Seorang pengawalnya pun telah menyusup di arna pertempuran dan menyempatkan diri bertanya, Siapakah yang memimpin sekelompok pengikut ki gedeleng-lengam yang sedang mengamuk itu? Namanya Wirasampak. Pengawal ki tumenggung itu pun segera menyampaikannya kepada ki tumenggung Yudatama, bahwa yang memimpin sekelompok cantrik yang sedang mengamuk itu adalah Wirasampak. Ki tumenggung pun menggeram. Katanya, orang itu harus dihentikan. Demikianlah, ki tumenggung bersama ketiga orang pengawalnya pun segera terjun ke arna pertempuran itu. Wirasampak yang melihat kedatangan orang baru itu pun berteriak, Siapa kau, hi? Apakah kau sudah jemuh hidup sehingga kau berani memasuki arna pertempuran ini? Aku tumenggung Yudatama, jawab ki tumenggung. Menyerahlah. Kau akan diperlakukan dengan adil. Wirasampak itu justru tertawa berkepanjangan sehingga perutnya telah terguncang-guncang. Katanya, kau minta aku menyerah, ki tumenggung? Ya, kau kira aku itu siapa dan kau itu siapa? Kedudukanmu tidak lebih dari seorang tumenggung. Apakah kau mampu menangkap petir sehingga kau berani memerintahkan aku menyerah? Aku memang tidak dapat menangkap petir. Tetapi aku akan dapat menangkapmu, karena kau bukan petir. Persetan dengan celotehanmu itu, ki tumenggung. Sebaiknya kau tundukkan kepalamu agar aku dapat memenggalmu dengan sekali tebas. Kau tidak akan mengalami kesakitan di saat-saat kematianmu. Besok seluruh prajurit pajang akan berkabung karena seorang tumenggung yang dibanggakan telah gugur di pertempuran. Ki tumenggung Yudatama tidak menjawab lagi. Ia pun segera bergeser maju. Pedang yang sudah di tangannya itu pun segera teracu. Wirasampak pun segera bersiap pula. Ia menggenggam sebuah bindi di tangannya. Dengan garangnya wirasampak itu pun telah meloncat menyerang dengan ayunan bindinya yang besar dan berat. Tetapi ki tumenggung pun cukup tangkas. Dengan cepat, ia pun mengelak. Kemudian pedangnya dengan cepat pula terjulur ke arah lambung. Tetapi wirasampak pun sempat mengelak pula, sehingga ujung pedang ki tumenggung tidak mengenai sasaran. Demikianlah, sejenak kemudian pertempuran antara keduanya pun segera meningkat menjadi semakin sengit. Para cantrik pada pokan waktu kambang tidak sempat mendekati pertempuran itu, karena para pengawal ki tumenggung pun segera menghalanginya. Sementara itu, para prajurit pajang yang semula mengalami kesulitan segera dapat memanfaatkan keadaan itu. Karena wirasampak harus bertempur melawan ki tumenggung yudatama, sementara para pengawal ki tumenggung pun telah terjun pula di arna, maka lawan para prajurit pajang itu pun telah menyusut. Dengan demikian, maka para prajurit pajang itu pun telah mempergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Mereka tidak tahu, apakah ki tumenggung akan berhasil dengan segera memenangkan pertempuran, karena menurut penilaian mereka, wirasampak adalah seorang yang berilmu tinggi pula. Seandainya, ki tumenggung mengalami kesulitan, maka satu dua orang prajurit bersama-sama pengawal ki tumenggung itu akan dapat membantunya sehingga dengan cepat dapat menguasai keadaan. Karena itu, maka para prajurit pajang itu pun telah mengerahkan sisa kemampuan mereka untuk melindas para pengikut ki gede lenglengan. Dengan demikian maka pasukan para pengikut ki gede lenglengan itulah yang kemudian mengalami kesulitan. Ternyata bahwa kemampuan ki wirasampak tidak menggetarkan sebagaimana kata-katanya. Ketika ki yudatama mengerahkan kemampuannya, maka wirasampak itu pun segera terdesak. Senjatanya yang terayun ayun mengerikan itu tidak mampu menyentuh tubuh ki tumenggung yudatama. Bahkan ujung pedang ki tumenggunglah yang kemudian mulai menggores kulitnya. Wira sampak itu mengumpat kasar ketika tangan kirinya merabah bahunya yang berdarah. Kemarahannya pun kemudian telah menyala, membakar jantungnya. Sambil berteriak nyaring, wirasampak itu pun meloncat menyerang dengan ayunan bindinya yang berat. Tetapi ki tumenggung telah menebas bindi yang terayun itu, sehingga bergeser ke samping. Justru pada saat itu, kaki ki tumenggung terayun dengan derasnya menghantam lambung wirasampak sehingga wirasampak itu terdorong beberapa langkah surut. Hampir saja wirasampak itu kehilangan keseimbangannya. Namun bertelekan pada bindinya, wirasampak masih tetap dapat bertahan untuk tidak jatuh terguling di tanah. Namun ki tumenggung tidak memberinya kesempatan. Demikian wirasampak berdiri tegak, maka pedang ki tumenggung itu menebas mendatar. Wira sampak masih sempat bergeser surut selangkah. Sehingga ujung pedang ki tumenggung tidak menggores dadanya. Namun pedang itu pun berputar. Ujungnya terjulur menggapai tubuh wirasampak. Ternyata wirasampak tidak mempunyai kesempatan lagi. Meskipun ia berusaha menangkis dengan bindinya, namun ujung pedang ki tumenggung itu telah menggores lambungnya. Memang tidak terlalu dalam. Namun darah pun mengalir dari luka yang menganga itu. Wira sampak meloncak beberapa langkah surut untuk mengambil jarak. Sementara itu, ki tumenggung tidak tergesa-gesa memburunya. Dibiarkannya wirasampak menilai, apa yang telah terjadi pada dirinya. Menyerahlah, berkata ki tumenggung. Namun wirasampak justru mengumpat kasar. Dengan lantang wirasampak itu pun justru berteriak, Aku bunuh kau, ki tumenggung. Kenapa kau tidak mau melihat kenyataan tentang dirimu? Kau sudah terluka. Darah sudah mengalir dari tubuhmu. Semakin banyak kau bergerak, maka darah pun akan semakin banyak mengalir dari luka-lukamu. Tetapi wirasampak itu justru membentak. Kaulah yang harus menyerah, ki tumenggung. Tidak ada orang yang dapat mengalahkan wirasampak. Kesabaran ki tumenggung pun akhirnya sampai pada batasnya. Apalagi wirasampak selalu membentaknya, mengumpat kasar dan berteriak-teriak mengancam. Karena itulah, maka ketika wirasampak menyerangnya, ki tumenggung tidak memberinya kesempatan lagi. Ayunan bini wirasampak yang berat itu sama sekali tidak berhasil menyentuh tubuh ki tumenggung. Dengan merendahkan diri, ki tumenggung terhindar dari sambaran bini wirasampak yang terayun dengan berasnya. Demikian bini itu terayun di atas kepalanya, maka ki tumenggung yang sudah kehilangan kesabaran itu pun segera mengakhiri pertempuran. Ki tumenggung tidak ingin terikat terlalu lama di tempat itu karena ia harus mengamati seluruh medan. Pedang ki tumenggung pun terjulur dengan cepat, mematuk lambung wirasampak yang sedang mengayunkan binlinya itu. Terdengar wirasampak berteriak nyaring. Lambungnya telah terkoyak oleh pedang ki tumenggung, sehingga lukanya pun telah menganga. Wira sampak tidak lagi mampu untuk berdiri tegak. Luka-lukanya yang sangat parah itu telah menghentikan mimpi-mimpinya tentang keperkasaan dirinya. Perlahan-lahan wirasampak itu pun kemudian telah terjatuh pada lututnya. Ia masih mencoba bertelekan pada binlinya. Namun kemudian ia pun roboh dan terbaring di tanah. Darah yang hangat mengalir dari luka-lukanya. Terutama dari lambungnya yang terkoyak. Beberapa orang pengikut ki gede lenglengan yang mengetahui peristiwa itu terkejut. Beberapa orang yang berloncatan mendekatinya telah dihadang oleh para prajurit pajang. Namun ki tumenggung pun berkata, biarlah orang-orangnya berusaha menyelamatkan nyawanya. Tetapi bukan berarti bahwa pertempuran harus berhenti. Kecuali jika mereka semuanya telah menyerah. Tetapi beberapa orang pengikut ki gede lenglengan itu justru telah menyerang para prajurit yang sedang termangu-mangu mendengarkan perintah ki tumenggung yudatama. Kami masih memberi kesempatan kalian untuk menyerah, berkata ki tumenggung yudatama. Siapa yang ingin mempergunakan kesempatan itu, pergunakanlah. Tetapi siapa yang tidak mau menyerah, akan dibinasakan. Kami tidak akan ragu-ragu menuntaskan pertempuran ini. Namun para pengikut ki gede lenglengan tidak segera memanfaatkan kesempatan itu. Mereka masih saja bertempur dengan garangnya melawan para prajurit yang kedudukannya semakin mapan. Dalam pada itu, seperti yang diperintahkan oleh ki tumenggung yudatama, para prajurit itu tidak menghalangi dua orang cantrik yang mencoba untuk membantu ki wiras sampak. Yang terbaring diam. Namun mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Wira sampak itu sudah tidak bernyawa lagi. Ki tumenggung yudatama tidak menunggui arna pertempuran itu lebih lama lagi. Bersama ketiga orang pengawalnya, maka ki tumenggung pun telah meninggalkan lingkaran pertempuran yang sudah tidak mencemaskannya lagi itu untuk melihat keadaan arna pertempuran yang lain. Sementara itu, di halaman depan, debu pun mengepul tinggi. Dua pusaran pertempuran telah terjadi di halaman depan. Ki cakrawara yang bertempur melawan pangeran benawa pun sudah mengerahkan kemampuannya sampai ke puncak. Serangan ki cakrawara datang seperti arus banjir bandang. Namun pangeran benawa adalah seorang yang memiliki ilmu yang tidak dapat dijajagi oleh lawannya. Jika semula ki cakrawara merasa dirinya tidak terkalahkan, namun kemudian ia pun harus mengakui kenyataan yang terjadi, bahwa pangeran benawa adalah seorang yang berilmu sangat tinggi. Serangan-serangan ki cakrawara bukannya sekedar menebarkan udara panas yang ternyata mampu direnam oleh pangeran benawa, namun telapak tangan ki cakrawara itu pun kemudian seolah-olah telah membara. Ketika telapak tangannya itu sempat menyentuh kulit pangeran benawa, maka sentuhan itu telah menimbulkan luka bakar yang nyeri. Namun sentuhan itu bukan saja menimbulkan luka bakar di kulit pangeran benawa, tetapi jantung pangeran benawa pun bagaikan telah terbakar pula. Karena itu, maka serangan-serangan pangeran benawa selanjutnya telah menggulung semua kesempatan bagi ki cakrawara. Kedua tangan pangeran benawa itu bergerak dengan cepat sekali, sehingga seakan-akan tangan pangeran benawa menjadi beberapa pasang. Ki cakrawara pun mengalami kesulitan untuk menangkis serangan pangeran benawa. Beberapa kali ki cakrawara berusaha untuk menangkis serangan pangeran benawa dengan telapak tangannya yang membara, namun ki cakrawara tidak lagi berhasil menyentuh kulit pangeran benawa. Bahkan semakin lama pangeran benawa itu semakin membingungkannya. Bukan saja tangannya yang seakan-akan menjadi beberapa pasang, tetapi pangeran benawa seolah-olah berada di segala arah di sekitarnya. Ki cakrawara itu pun mengerahkan segenap kemampuan yang dimilikinya. Bukan saja wadagnya, tetapi juga panggraitannya. Namun ki cakrawara itu kadang-kadang masih juga kehilangan jejak lawannya. Serangan-serangan pangeran benawalah yang kemudian beberapa kali sempat mengenainya. Tangan pangeran benawa yang seolah-olah menjadi beberapa pasang itu setiap kali menghantam tubuhnya. Bahkan dari segala arah. Ki cakrawara itu pun terhuyung-huyung dan bahkan hampir saja jatuh terjerembab ketika tangan pangeran benawa mengenai tengkutnya. Namun ki cakrawara itu justru menjatuhkan dirinya. Berputar sekali, kemudian melenting berdiri. Dalam keadaan yang sulit itulah, tiba-tiba saja diseputar ki cakrawara itu terdengar desis seperti suara arus angin. Pangeran benawa yang siap menyerang sempat melihat debu yang berputar di sekeliling lawannya itu. Sehingga sejenak kemudian, ki cakrawara itu pun seakan-akan telah terlindung oleh pusaran angin keras. Pangeran benawa justru bergeser selangkah surut. Namun kemudian putra Kang Jeng Sultan Hadi Wijaya itu telah menghentakan ilmunya. Kedua telapak tangannya itu pun ditakutkannya. Namun kemudian, pangeran benawa itu pun justru segera meloncat ke arah angin pusaran itu. Tangannya yang terangkat itu pun segera terayun dengan derasnya menghantam pusaran angin itu. Yang terjadi adalah benturan ilmu yang dasyat. Bukan saja telapak tangan pangeran benawa, tetapi getar ilmunyalah yang telah membentur kekuatan ilmu ki cakrawara. Yang terjadi telah menggetarkan jantung para prajurit dan para pengikut ki gedeleng lengan yang sempat menyaksikannya. Pangeran benawa itu telah terangkat dan terlempar ke samping. Tubuhnya pun kemudian jatuh terbanting di tanah dan berguling beberapa kali. Ketika paksi yang sedang bertempur melawan beberapa orang pengikut ki gedeleng lengan sepeninggal surah sangga melihatnya, ia pun segera berlari mendekatinya. Namun pangeran benawa itu sudah tertatih-tatih berdiri. Pangeran, desis paksi. Pangeran benawa itu pun menyahut, aku tidak apa-apa, paksi. Sementara itu, hampir berbareng keduanya berpaling ke arah ki cakrawara. Mereka tidak melihat lagi angin pusaran yang mengitarinya. Mereka tidak lagi melihat debu yang berterbangan serta getar udara panas. Yang mereka lihat, ki cakrawara itu terbaring di tanah sambil berdesah kesakitan. Beberapa orang pengikut ki gedeleng lengan melihat keadaannya. Tetapi tidak seorang pun yang datang mendekat. Mereka sibuk bertempur melawan para prajurit pajang yang tidak memberi mereka kesempatan. Pada saat mereka terkejut, pertempuran yang terjadi di seputarnya seolah-olah memang terhenti. Namun kemudian para prajurit pajang pun telah menghentak mereka lagi, justru semakin keras. Selain mereka tidak mendapat kesempatan, mereka memang tidak berani dengan tergesa-gesa mendekati. Mereka masih merasa cemas, bahwa lawan ki cakrawara itu akan menyapu mereka pula dengan ilmunya yang dirasyat. Karena itu, maka justru pangeran benawa dan paksilah yang datang mendekati tubuh ki cakrawara itu. Pangeran benawa dan paksi itu pun berjongkok di sebelah menyebelah tubuh yang terbaring sambil menggeliat itu. Pangeran, desis ki cakrawara sambil menyeringai menahan sakit, Aku sekarang yakin, bahwa apa yang dilakukan lenglengan itu tidak ada artinya selain membuat keresahan. Maksudmu, jika pangeran mampu berbuat seperti yang baru saja. Pangeran lakukan, lalu apa saja yang dapat dilakukan oleh Kang Jeng Sultan Hadi Wijaya sendiri? Kau akan dapat berbicara dengan ayah handa pada kesempatan lain. Tetapi ki cakrawara itu menggeleng. Katanya, tidak akan. Ada kesempatan lagi, pangeran. Sampaikan permohonan ampun kepada Kang Jeng Sultan. Kau akan dapat menyampaikannya sendiri, ki cakrawara, tidak. Umurku sudah sampai kebatas. Aku merasa bahwa, aku harus kembali ke Yang Maha Pencipta, yang selama ini tidak pernah menyentuh jiwaku. Namun pada saat seperti ini, aku merasakan kuasa tangannya. Kau masih sempat mohon ampun kepadanya. Aku mohon ampun, suara ki cakrawara pun merendah. Kemudian terdengar suaranya sangat perlahan, alangkah tenteramnya hati mereka yang sudah mengenal sebelumnya dan meyakininya. Ki cakrawara juga meyakininya. Tetapi ki cakrawara itu tidak sempat menjawab. Matanya pun telah terpejam, serta nafasnya telah terhenti. Pangeran benawa menyentuh leher orang itu. Tubuhnya masih terasa hangat. Tetapi detak darahnya pun telah terhenti. Pangeran benawa menarik nafas dalam-dalam. Namun tiba-tiba saja keduanya menyadari, bahwa pertempuran masih belum selesai. Karena itu, maka keduanya pun segera bangkit berdiri. Ketika mereka berpaling ke lingkaran pertempuran antara ki gedeleng-lengan dengan ki ajar permati, maka yang mereka lihat adalah debu yang tebal menyerupai kabut yang menutup pandangan mereka. Hampir di luar sadar, mereka pun segera mengetrapkan aji saptapan dulu, sehingga pandangan mati mereka berhasil menembus kabut itu meskipun hanya lamat-lamat. Tetapi agaknya keduanya memang agak terlambat. Pada saat itu, mereka sempat melihat bayangan yang meluncur seperti anak panah meninggalkan arna. Mereka pun melihat bahwa bayangan yang lain mencoba mengejarnya, namun sekali lagi debu yang seperti kabut itu pun telah terhambur. Beberapa saat aji saptapan dulu itu pun tidak mampu menembus. Baru sesaat kemudian, Pangeran Benawa dan Paksi dapat melihat ke dalam lingkaran kabut yang tebal itu. Namun yang mereka lihat tinggallah seorang yang berdiri termangu-mangu. Beberapa saat kemudian, ketika kabut itu terkuat, mereka melihat ki ajar permati berdiri termangu-mangu. Tangannya masih memegangi dadanya yang nampaknya terasa nyeri. Di sudut bibirnya nampak setitik darah. Ki ajar, Pangeran Benawa berlari mendekat disusul oleh Paksi. Aku tidak dapat menangkapnya, desis ki ajar permati. Ia berhasil melindungi dirinya dengan permainan kabutnya, jadi leng-lengan itu sempat melarikan diri. Ki ajar permati mengangguk. Tetapi bagaimana dengan ki ajar sendiri? Ki ajar permati menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, ia berhasil melukaiku. Luka dalam. Tetapi aku pun telah melukainya pula. Ketika ia merasa bahwa ia tidak akan dapat mengalahkan aku, maka ia pun melarikan diri. Ki ajar perlu beristirahat. Aku tidak apa-apa. Aku menyesal bahwa leng-lengan berhasil melarikan diri. Sayang sekali, desis Paksi. Seharusnya aku ikut menjaga. Agar ki gede leng-lengan tidak mempunyai kesempatan. Aku kira bahwa ia tidak akan lari secepat itu. Seandainya anggar Paksi ada di sini, agaknya masih saja mempunyai kesempatan untuk melarikan diri, karena permainan kabutnya yang sulit ditembus penglihatan, bahkan dengan Aji Saptapan dulu sekalipun. Paksi tidak menjawab. Ia hanya dapat mengangguk-angguk mengiakan. Kabut itu memang sulit ditembus penglihatan. Bahkan dengan Aji Saptapan dulu sekalipun. Sekarang, berkata ki ajar permati kemudian, segala sesuatunya terserah kepada Kitu Menggung Yudatama, di mana Kitu Menggung desis Pangeran Benawa. Kitu Menggung mengelilingi seluruh medan, Sahut Paksi. Pangeran Benawa pun kemudian memerintahkan seorang penghubung untuk mencari dan melaporkan apa yang terjadi kepada Kitu Menggung Yudatama. Beberapa saat kemudian, Kitu Menggung telah berada di halaman depan pada pokan watu kambang itu. Pertempuran di sana-sini masih terjadi. Kitu Menggung itu pun kemudian memerintahkan para pengawalnya untuk memberitakan kepada semua pengikutnya, bahwa Ki Gede Leng-Lenggan telah melarikan diri, sementara Ki Cakrawara telah terbunuh. Kesempatan terakhir untuk menyerah, siapa yang tidak menyerah, akan ditumpas habis. Demikianlah, maka beberapa orang pengawal Kitu Menggung telah meneriakan pesan Kitu Menggung itu di segala sudut pada pokan. Mereka pun dengan lantang berkata, ini adalah kesempatan yang terakhir. Siapa yang tidak mempergunakan kesempatan ini, akan ditumpas habis. Ternyata bahwa para pengikut Ki Gede Leng-Lenggan itu masih saja tetap orang-orang yang mempunyai perasaan, meskipun kepala mereka sudah diracuni dengan berbagai macam keyakinan. Namun ketika mereka berada dalam keadaan yang paling rumit, maka mereka pun masih juga sempat membuat pertimbangan untuk memilih antara hidup dan mati. Meskipun satu dua orang ada yang bertekad untuk mati dalam pengabdian, namun sebagian terbesar dari para pengikut Ki Gede Leng-Lenggan yang tersisa itu menyerah. Dengan demikian, maka beberapa saat kemudian, pertempuran di pada pokan terpencil itu sudah berakhir. Pertempuran yang terhitung menegangkan. Beberapa orang korban telah jatuh di kedua belah pihak. Di antara orang-orang pada pokan itu yang terbunuh adalah Ki Cakrawara, seorang yang merasa dirinya memiliki kemampuan yang sangat tinggi sehingga menyentuh langit. Namun ketika ia harus berhadapan dengan pangeran benawa, maka orang itu tidak berdaya untuk mempertahankan hidupnya. Para pengikut Ki Gede Leng-Lenggan yang telah menyerah itu pun kemudian dikumpulkan di halaman depan, dijaga oleh para prajurit pajang dengan ketat. Para tawanan itu telah meletakkan senjata mereka di depan tangga pendapa sebagai pernyataan kesungguhan mereka untuk menyerahkan diri. Ki Tumenggung Yudatama pun kemudian telah memberikan beberapa peringatan kepada para tawanannya. Namun kemudian mereka pun diperintahkan untuk mengumpulkan kawan-kawan mereka yang terluka dan terbunuh, sebagaimana para prajurit pajang. Sementara itu, pangeran benawa dan paksi telah menyusup segala sudut padepokan itu. Mereka memasuki bangsal-bangsal yang telah kosong. Namun pangeran benawa telah menemukan sebuah bangsal panjang kuat dan tertutup rapat, diselarak dari luar dengan selarak yang besar. Bangsal apa ini desis pangeran benawa? Marilah kita lihat sahut paksi. Pangeran benawa memang merasa ragu. Namun akhirnya pangeran benawa itu telah mengangkat selarak yang berat itu. Ketika ia membuka pintu bangsal itu, mereka pun segera melihat sebuah ruangan yang agak luas. Namun karena dinding yang rapat, maka di dalam bangsal itu nampak hanya remang-remang saja. Ternyata ada beberapa orang yang berada di dalam bangsal itu. Demikian mereka melihat pintu terbuka, maka beberapa orang itu pun segera bergeser mundur. Mereka kemudian berkumpul berdasarkan hampir di ujung bangsal. Sejenak pangeran benawa dan paksi termangu-mangu. Baru beberapa saat kemudian, pangeran benawa itu pun bertanya, siapakah kalian? Apakah kalian juga para murid atau pengikut? Kigedeleng-lengan? Beberapa saat tidak terdengar jawaban, sehingga pangeran benawa mengulanginya, siapakah kalian? Jika kalian memerlukan pertolongan, kami, para prajurit pajang akan mencoba menolong kalian. Orang-orang yang berada di dalam bangsal itu saling berpandangan sejenak. Namun mereka masih tetap berdiam diri. Jika tidak seorang pun di antara kalian yang tidak mau berbicara, maka kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami akan menutup dan menyebarak pintu ini kembali dan meninggalkan kalian di ruangan ini. Kami pun tidak akan tahu menahu lagi, apa yang terjadi di padepokan ini. Tunggu, Kisanak, desis seseorang. Pangeran benawa pun tertegun. Dari antara orang-orang yang berkumpul di ujung bangsal itu seorang melangkah maju sambil terbongkok-bongkok. Ampun, Kisanak. Kami mendengar keributan di luar bangsal. Kami tidak tahu apa yang terjadi. Siapakah kalian berdua dan apakah maksud Kisanak berdua memasuki bangsal ini? Baru saja terjadi pertempuran di luar. Para prajurit pajang memasuki padepokan ini. Kami adalah bagian dari mereka, apakah Kisanak akan membebaskan kami? Mungkin kami akan melakukannya. Tetapi kami tidak dapat berbuat dengan tergesa-gesa tanpa penelitian yang dalam. Karena itu, pada saatnya nanti akan datang orang yang akan menentukan apakah kalian akan dilepaskan atau tidak. Segala sesuatu akan tergantung pada hasil penelitian. Namun kalian boleh berpengharapan. Hanya berpengharapan untuk sementara, ya. Orang itu terdiam. Dipandanginya kawan-kawannya yang berada di dalam ruangan itu. Baru kemudian ia pun berkata, Kisanak, selama ini kami dipadepokan ini diperlakukan sebagai seekor binatang peliharaan yang setiap kali dipergunakan untuk menggarap sawah. Seperti seekor lembu yang di sore hari. Dimasukkan ke dalam kandang. Diberi makan secukupnya agar kami tetap kuat. Namun esok pagi, kami digiring ke sawah untuk melakukan kerja yang berat hampir sehari penuh. Orang-orang yang menunggui kami juga membawa cambuk sebagaimana mereka menunggu seekor lembu penarik bajak. Punggung dan lambung kami setiap hari menjadi sasaran, agar kami bekerja lebih giat. Aku pernah melihatnya, Kisanak, kau pernah melihatnya? Ya. Jadi sejak kapan kau berada di padepokan ini? Sejak lama. Kami melihat perlakuan yang tidak sepatutnya dilakukan atas sesamanya. Selama ini kalian berada di mana? Apakah kalian juga murid Ki Gede Lenglengan? Bukan. Kami berdua bukan murid Ki Gede Lenglengan. Kami datang justru untuk menangkapnya. Apakah sekarang Ki Gede sudah tertangkap Pangeran Benawa menggeleng? Namun sebelum Pangeran Benawa itu berkata sesuatu lagi kepada orang-orang yang disimpan dalam bangsal yang agak panjang itu, seorang lurah prajurit mendatanginya dengan nafas terengah-engah. Ki itu menggung Yudatama mencari Pangeran, baiklah, aku akan menemuinya. Marilah, paksi, ajak. Pangeran Benawa. Namun agaknya orang-orang yang berada di ujung bangsal itu pun mendengar sebutan itu. Karena itu, orang yang terbongkok-bongkok itu pun bertanya dengan suara gagap, siapakah yang Kisanak maksudkan dengan Pangeran-Pangeran Benawa? Jawab prajurit itu yang justru menjadi heran mendengar pertanyaan itu. Apakah kau belum pernah melihat Pangeran Benawa? Jadi, jadi Kisanak ini, eh, maksudku Pangeran ini Pangeran Benawa? Ya, orang itu pun segera duduk di lantai bangsal itu sambil membungkuk hormat sampai dahinya menyentuh lantai. Ampun, Pangeran. Hamba tidak tahu. Orang-orang yang lain pun segera duduk pula di lantai. Sebagian dari mereka membungkuk dalam-dalam, sedangkan sebagian yang lain menyembah. Kami mohon ampun, desis seorang yang lain. Tidak apa-apa. Aku sama sekali tidak marah. Bukankah? Dengan sengaja aku tidak mengenakan ciri-ciri kepangerananku Hamba, Pangeran. Nah, untuk sementara kalian akan tetap tinggal di sini. Tetapi seperti yang sudah aku katakan, kalian sekarang dapat berpengharapan, meskipun segala sesuatunya akan ditentukan oleh mereka yang memang berkewajiban. Namun apa yang pernah aku lihat terjadi di padepokan ini, akan dapat menjadi pertimbangan bagi mereka yang akan menentukan nasib kalian, Hamba dan kawan-kawan Hamba. Kami mohon belas kasihan, Pangeran. Kami sudah merasa terlalu lama dikurung seperti seekor kerbau yang sangat dungu. Kami sudah terlalu lama diperlakukan tidak seperti manusia lagi. Hamba dan kawan-kawan Hamba merindukan satu kehidupan yang wajar. Tidaklah bermimpi terlalu jauh, jika kami diperkenankan pulang ke rumah kami, betapapun miskinnya kami, kami akan sangat berterima kasih. Baiklah, kami akan memperhatikannya, berkata Pangeran Benawa kemudian. Sekarang, aku minta diri dahulu, beberapa orang yang ada di bangsal itu menyembah. Yang lain, yang tidak terbiasa, telah membungkuk dalam-dalam. Sejenak kemudian, Pangeran Benawa, Paksi dan lurah prajurit yang memanggilnya telah meninggalkan bangsal itu. Pintu pun. Kemudian dia ditutup kembali dan diselarak dari luar dengan selarak yang kuat. Jika sebelumnya bangsal yang tertutup rapat itu dijaga oleh para pengikut ki-gede lenglengan, maka kemudian bangsal itu dijaga oleh para prajurit pajang. Dalam pada itu, Pangeran Benawa dan Paksi pun kemudian telah menemui Ki Tumenggung Yudatama dan Ki Ajar permati di depan pendapa dari bangunan utama pada pokan itu. Agaknya Ki Tumenggung masih mengatur para prajurit menanggapi keadaan setelah pertempuran berakhir. Apakah Pangeran dan Paksi sudah melihat-lihat isi pada pokan ini bertanya Ki Tumenggung? Ya, Ki Tumenggung, jawab Pangeran Benawa. Apakah ada yang menarik perhatian, Pangeran? Bagaimana dengan anak-anak muda dari angkatan mendatang itu kami tidak menemukan anak-anak muda itu, Ki Tumenggung? Paksilah yang menjawab. Mungkin benar kata perempuan yang telah dapat kita tangkap lebih dahulu itu, bahwa anak-anak itu sudah dipindahkan. Mungkin sudah ada isyarat yang dapat ditangkap oleh Ki Gede Lenglengan, bahwa pada waktu dekat, pada pokanya akan diketahui oleh orang lain. Mungkin sekali, Ki Tumenggung, Ki Ajar mengangguk-angguk, mungkin kegagalan para pengikut Ki Gede Lenglengan merampok manjung telah mengisyaratkan agar Ki Gede Lenglengan menjadi lebih berhati-hati. Tetapi kegagalan itu baru saja terjadi, sahut Tumenggung Yudatama. Bukan kegagalan yang terakhir, berkata Ki Ajar, tetapi kegagalannya yang terdahulu. Ki Tumenggung Yudatama mengangguk-angguk. Baiklah, berkata Ki Tumenggung kemudian, mungkin untuk satu dua hari kami masih akan berada di padepokan ini, Ki Ajar. Kami masih akan mengatur bagaimana sebaiknya kami membawa para tawanan, terutama yang sedang terluka parah. Sebaiknya Ki Tumenggung memang tidak tergesa-gesa, sahup pangeran benawa. Ki Tumenggung juga harus menyelesaikan persoalan sekelompok orang yang telah diperbudak oleh Ki Gede Lenglengan. Mereka dikurung dalam satu bangsal yang panjang di bagian belakang dari padepokan ini. Menurut mereka, mereka diperlakukan seperti seekor lembu. Mereka diberi makan dan minum cukup, namun kemudian mereka dipekerjakan di sawah atau di mana saja tanpa belas kasihan. Ki Tumenggung mengangguk-angguk. Sebelum mereka benar-benar memasuki padepokan itu, pangeran benawa sudah pernah mengatakan, bahwa di padepokan itu ada sekelompok orang yang diperlakukan sebagai budak-budak belian. Baiklah, berkata Ki Tumenggung, kita akan menangani mereka. Kita memang memerlukan waktu. Di sisa hari itu, padepokan waktu kambang nampak sibuk. Sekali. Tabib yang menyertai pasukan pajang kewatu kambang seakan-akan tidak sempat minum karena kesibukannya. Para prajurit yang terluka dan bahkan yang parah, sangat memerlukannya. Beberapa orang prajurit yang dapat membantunya, telah berusaha berbuat apa saja yang mungkin mereka lakukan. Kecuali para prajurit, maka para pengikut Ki Gede yang terluka pun memerlukan penanganan. Meskipun mereka adalah musuh yang baru saja bertempur antara hidup dan mati, tetapi mereka tidak dapat dibiarkan dalam keadaan luka parah tanpa perawatan untuk menolong jiwanya apabila mungkin. Meskipun kelak kemudian mereka harus dihukum, tetapi mereka tidak boleh dibiarkan mati dalam keadaannya itu. Ketika malam turun, Ki Tumenggung Yudatama masih belum sempat berbicara dengan orang-orang yang dikurung oleh Ki Gede lenglengan di bangsal panjang itu. Bahkan para petugas di dapur pun hampir lupa memberi makan bagi mereka, setelah di siang hari mereka tidak makan, karena tidak ada pihak-pihak yang sempat melakukannya. Namun, meskipun Ki Tumenggung belum sempat menangani mereka, tetapi ketika Senja turun, Pangeran Benawa dan Paksi telah berada di dalam bangsal yang panjang itu lagi. Orang-orang yang berada di bangsal itu tidak merasa takut. Lagi kepada Pangeran Benawa dan Paksi karena sikapnya yang ramah. Meskipun dia seorang pangeran, tetapi perhatiannya terhadap orang-orang kecil itu sangat besar. Dalam pembicaraannya dengan beberapa orang, maka Pangeran Benawa dan Paksi mengetahui bahwa orang-orang yang ada di dalam bangsal itu berasal dari daerah yang berbeda-beda. Alasan mereka ditangkap dan dibawa kepada pokan itu pun berbeda-beda pula. Hamba tersesat waktu itu, berkata seorang yang sudah separuh baya. Hamba tidak tahu jalan yang harus hamba tempuh. Ternyata hal itu menyeret hamba ke dalam kesulitan yang berkepanjangan. Mula-mula hamba dituduh mematamatai pada pokan ini, sehingga karena itu maka hamba harus ditangkap. Disekap dalam bilik sempit selama beberapa hari. Baru kemudian seorang di antara mereka datang untuk memeriksa hamba. Hamba sudah mengatakan apa yang sebenarnya kepada orang itu, namun orang itu tidak percaya, sehingga hamba pun berada di sini. Untuk selanjutnya menjadi budak di sini? Hamba, pangeran, wajah orang itu pun menjadi sayu. Sudah berapa lama kau di sini? Hamba tidak dapat ingat lagi akan waktu. Bahkan hari-haripun hamba tidak tahu lagi jika tidak ada orang lain yang memberitahukan kepada aku. Hamba tidak tahu, apakah hari ini pun, wechat tau kliwon. Tetapi bukankah kau dapat mengingat, meskipun barangkali tidak tepat, seberapa lama kau dijadikan budak di sini orang itu mengangguk-angguk. Katanya kemudian, mungkin sudah satu tahun? Tentu lebih, berkata seorang yang masih nampak muda. Aku sudah berada di sini kira-kira setahun. Sedangkan paman sudah berada di sini lebih dahulu. Ya, ya, sekitar itulah. Pangeran Benawa mengangguk-angguk. Sementara paksi pun bertanya kepada orang yang masih terhitung muda, kau kenapa berada di sini? Aku berkelahi dengan seseorang di dekat pasar Mungge. Aku tidak tahu siapa lawanku. Tetapi aku menyakitinya, orang itu berhenti sejenak, lalu, tetapi nasibku memang buruk. Lima orang kemudian menjemputku di pasar dan membawaku bersama mereka. Ternyata aku sampai di sini. Pangeran Benawa pun kemudian bertanya, kenapa kau berkelahi dengan orang yang tidak kau kenal itu? Orang itu mengganggu seorang gadis. Hamba kenal gadis itu, karena gadis itu tinggal sepadu kuhan dengan hamba. Sebenarnya hamba tidak akan melawan orang yang mengganggu gadis itu. Tetapi ia melarikan diri. Kemudian kembali bersama kawan-kawannya sambung pangeran Benawa. Hamba, pangeran. Pangeran Benawa dan paksi mengangguk-angguk. Banyak cerita yang mereka dengar, kenapa orang-orang itu menjadi budak dipadepokkan Watu Kambang. Seorang di antara mereka pun kemudian berkata, sebenarnya tawanan yang disimpan di Watu Kambang ini lebih banyak dari kami yang ada di sini. Di mana mereka sekarang? Sebagian dari mereka yang dianggap memenuhi syarat, dapat menyatakan kesetiaannya kepada Ki Gede Lenglengan. Mereka akan mengalami masa-masa percobaan. Mereka mendapat perlakukan jauh lebih baik dari kami. Kenapa kalian tidak melakukan hal yang sama dengan mereka yang menyatakan kesetiaan mereka itu? Mereka lah yang memilih. Kami tidak tahu, dasar apakah yang mereka pergunakan untuk memilih di antara kami orang-orang yang bersedia menyatakan kesetiaan. Tetapi ada orang yang telah terpilih, namun dalam waktu 1-2 bulan dilemparkan kembali kemari, karena ternyata orang itu tidak memenuhi syarat. Namun tiba-tiba saja paksi bertanya, apakah kau pernah melihat sekelompok anak muda yang ditangani secara khusus di padepokan ini? Orang itu termangu-mangu sejenak. Dengan ragu-ragu orang itu pun berkata, aku tidak tahu dengan pasti. Tetapi di sini pernah ada sekelompok anak muda yang disebut anak-anak mas bagi hari depan. Itulah yang kami maksudkan. Anak-anak muda bagi angkatan mendatang. Ya, tiba-tiba yang lain menyahut, itulah yang benar. Bukan. Bagi hari depan. Tetapi mereka adalah anak-anak mas bagi masa mendatang. Apakah mereka sudah tidak ada di sini? Sudah beberapa lama kami tidak melihat kelompok itu lagi. Mereka adalah kelompok anak-anak muda yang berilmu tinggi. Mereka ditangani langsung oleh Ki Gede Lenglengan dan seorang yang kami tidak tahu. Paksi mengangguk-angguk. Namun sebenarnya lah terasa getar yang mengguncang jantungnya. Baiklah, berkata Pangeran Benawa, kami mengucapkan terima kasih. Meskipun kalian masih harus tetap tinggal di bangsal ini, tetapi percayalah, bahwa keadaan kalian tentu akan menjadi lebih baik. Sejenak kemudian, maka Pangeran Benawa dan Paksi pun telah keluar dari dalam bangsal itu. Beberapa orang prajurit bertugas berdiri tegak dengan tombak pendek di tangan mereka. Demikian Pangeran Benawa dan Paksi melangkah di hadapan mereka, maka mereka pun serentak mengangguk hormat. Menjelang tidur, maka Pangeran Benawa dan Paksi masih berbincang beberapa lama dengan Ki Tumenggung Yudatama dan Ki Ajar Permati. Menurut Ki Tumenggung, tidak ada orang yang lebih baik dari Ki Ajar Permati yang dapat memimpin pada pokan yang terpencil itu. Apa yang dapat aku lakukan di sini, Ki Tumenggung? Aku hanya seorang diri. Tanpa seorang pun yang akan menjadi kawan untuk tinggal di sini. Bukankah pada pokan ini harus dibersihkan setiap hari? Sawah dan ladang harus digarap. Kelengkapan. Sanggar harus dirawat. Bagaimana aku dapat melakukan itu semua hanya seorang diri? Ki Ajar akan segera mempunyai beberapa orang kawan. Orang-orang yang ditawan dan dijadikan Buddha oleh Ki Gede. Leng-lengan itu tentu ada yang dengan sukarlah tinggal bersama Ki Ajar di sini. Mungkin dua atau tiga orang. Mungkin lebih. Sementara itu, Ki Ajar akan dapat memanggil beberapa orang anak muda terpilih yang dapat menjadi murid Ki Ajar, karena murid-murid Ki Ajar sebelumnya telah terbunuh. Ki Ajar termangu-mangu. Namun kemudian ia pun mengangguk-angguk sambil berkata, Baiklah. Aku akan bertanya kepada mereka yang berada di dalam bangsal yang tertutup rapat itu, Ki Tumenggung. Besok aku akan mulai berbicara dengan mereka, Ki Ajar. Mungkin Ki Ajar, Pangeran Benawa dan Paksi akan dapat ikut serta dalam pembicaraan itu. Baiklah, Ki Tumenggung, desis Ki Ajar kemudian. Dalam pada itu, di luar Padepokan, Ki Gede Lenglengan telah berjalan semakin jauh dari Padepokan. Ketika ia melarikan diri dari Padepokan, ia telah bertemu dengan Ajak Bung Kik yang sedang kebingungan. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Demikian Ki Gede Lenglengan melihat Ajak Bung Kik, maka ia pun langsung meloncat dan menjekiknya. Ampun, Ki Gede. Ampun, wajah Ajak Bung Kik itu pun menjadi pucat. Apa yang kau lakukan semalam, Hi? Kau tentu hanya tidur mendengkur. Kau tidak melihat sepasukan yang kuat telah mendatangi Padepokan yang kita yakini tidak pernah diketahui oleh siapapun juga? Tidak, Ki Gede. Kami tidak tidur. Kami berjaga-jaga sampai matahari terbit. Omong kosong. Jika demikian, kenapa kau tidak melihat pasukan yang tidak hanya terdiri dari satu dua orang? Tetapi beberapa kelompok yang sangat kuat? Kami sama sekali tidak melihat seorang pun, Ki Gede. Mungkin ketika kami sampai di mulut sekat, mereka sudah berada di dalam. Ki Gede lenglengan termangu-mangu sejenak. Namun kemudian dilepaskannya tangannya dari leher Ajak Bung Kik. Setelah itu, kenapa kau tidak segera kembali, memasuki arna pertempuran membantu saudara-saudaramu? Kami menjadi ragu-ragu, Ki Gede. Kami tidak tahu suasana yang sebenarnya. Kami mengira bahwa Padepokan itu sudah diduduki oleh para prajurit. Memang masih nampak pertempuran di sana-sini. Tetapi keadaannya benar-benar meragukan. Karena itu, aku dan kawan-kawanku memilih menunggu. Pengecut. Seharusnya kalian turun di medan apapun yang terjadi. Kami mohon maaf. Sekarang kami akan melakukan apa saja yang Ki Gede perintahkan. Bahkan seandainya Ki Gede memerintahkan kami memasuki Padepokan itu. Pikiran gila. Aku tidak memerintahkan kalian untuk membunuh diri. Apa saja yang Ki Gede perintahkan, ikut aku. Ki Gede akan kemana? Menghindar. Aku harus menyusun kekuatan untuk merebut Padepokan itu kembali. Masih adakah hartinya bertanya ajak bungkit? Kenapa? Sudah ada orang luar yang mengetahui keberadaan Padepokan kita. Ki Gede lenglengan termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, kita pergi menemui anak-anak dari angkatan mendatang di Padepokan mereka yang baru. Meskipun Padepokan mereka letaknya tidak terpencil, tetapi keberadaan anak-anak itu di sana tetap merupakan rahasia sampai saatnya mereka dapat mengangkat beban yang diletakkan oleh angkatan sebelumnya di pundaknya. Kami akan melakukan apa saja menurut perintah Ki Gede. Ki Gede lenglengan itu pun kemudian telah mengajak-ajak bungkit dan beberapa orang yang bertugas bersama ajak bungkit itu untuk pergi meninggalkan Padepokan mereka yang terpencil, yang menurut pendapat mereka tidak akan dapat diketahui oleh orang lain. Namun ternyata bahwa Padepokan itu sudah direbut oleh para prajurit pajang. Dengan cepat Ki Gede lenglengan melewati sekat yang memisahkan Padepokan itu dengan dunia di luarnya. Mereka seakan-akan telah memasuki sebuah dunia yang asing. Meskipun mereka mengenali dunia yang mereka masuki, tetapi mereka telah sering berada di dunia mereka sendiri yang terasing dan terpencil. Menurut Ki Gede, dunia yang lain itu adalah dunia yang hiruk-pikuk. Dunia yang isinya saling berkait, sehingga seakan-akan mereka yang ada di dunia yang lain itu telah kehilangan kesendirian mereka. Mereka tidak mempunyai kesempatan untuk berbuat sesuatu atas namanya sendiri, bagi kepentingannya sendiri dan untuk kesenangannya sendiri. Mereka harus menghiraukan kepentingan orang lain bahkan apakah orang lain merasa terganggu atau tidak. Namun saat itu Ki Gede harus memasuki dunia yang tidak disenanginya itu, karena ia telah kehilangan dunianya sendiri. Dunia yang seutuhnya bagi dirinya, bagi kepentingannya dan bagi kesenangannya. Jika di dunianya itu ada orang lain, maka mereka adalah penyangga-penyangga dari kepentingannya dan kesenangannya. Karena itu, betapapun sakit hatinya, namun Ki Gede lenglengan terpaksa menjalaninya. Ia harus mulai sebuah perjalanan yang cukup panjang, mengitari kaki gunung merapi. Setelah untuk waktu yang panjang Ki Gede lenglengan tidak lagi mengembara, maka perjalanan itu sangat tidak disukainya. Sementara itu, padepokannya telah diduduki oleh para prajurit pajang. Ketika kemudian malam turun, maka Ki Gede lenglengan itu mengumpat-umpat sepuas-puasnya. Ia harus tidur di sembarang tempat. Mula-mula Ki Gede ingin minta izin menginap di sebuah banjar padukuhan. Bahkan Ki Gede sudah berniat untuk boleh atau tidak boleh tidur di banjar itu. Namun Ki Gede masih juga merasa cemas, jika saja Ki Ajar Permati dan beberapa orang prajurit yang terpilih melacaknya, mungkin mereka akan dapat menemukannya. Ternyata Ki Gede merasa segan untuk berhadapan dengan Ki Ajar Permati sebelum ia sempat membenahi diri dan ilmunya, yang ternyata masih belum dapat menyamai tataran ilmu Ki Ajar Permati. Karena itu, Ki Gede lenglengan itu telah mengajak-ajak Bung Kek dan kawan-kawannya untuk bermalam di tempat terbuka. Udara terasa betapa dinginnya. Titik-titik embun terasa sangat mengganggu Ki Gede lenglengan. Biasanya ia berada dalam sebuah bilik yang hangat, yang dilayani oleh orang-orang yang sangat patuh kepadanya. Setiap saat ia dapat memerintahkan orang-orangnya itu untuk menyediakan minuman hangat baginya. Tetapi Ki Gede itu tidak mempunyai pilihan lain. Malam itu Ki Gede tidur di tempat yang terbuka tanpa selimut selain kain panjangnya sendiri. Hampir semalaman Ki Gede tidak dapat tidur. Ia merasa dirinya tersiksa dengan keadaannya itu. Di padepokan watu kambang, Paksi juga tidak dapat memejamkan matanya. Ia selalu memikirkan adiknya yang masih belum dapat diketemukannya. Berbagai macam pikiran hinggap di kepalanya. Bahkan kemudian telah tumbuh bayangan-bayangan yang mengerikan tentang adiknya itu. Di bawah bimbingan Ki Gede lenglengan, adiknya itu tidak saja mendapat bimbingan dalam melahkan nuragan, tetapi tentu kepalanya juga diracuni dengan bayangan-bayangan yang salah tentang angkatan mendatang. Jika adikku berilmu tinggi, maka apakah yang akan dilakukannya? Aku akan menjadi semakin sulit untuk mendekatinya dan berbicara dengan baik. Ia sudah terlanjur membentangkan jarak di antara kami berdua, berkata Paksi di dalam hatinya. Paksi menjadi ngeri membayangkan betapa ia harus berhadapan dengan adiknya, meskipun berbeda ayah. Apakah mungkin ia harus menyakiti dan apalagi membunuh adiknya? Jika hal itu tidak dilakukannya, apakah mungkin ia membiarkan dirinya dibunuh oleh adiknya? Sungguh kematian yang sia-sia setelah sekian lamanya ia mencari adiknya untuk mengentaskannya dari dunia yang gelap itu. Pikiran Paksi memang menjadi kalut. Di dini hari, Paksi terkejut ketika ia mendengar Pangeran Benawa bertanya kepadanya, kau belum tidur? Paksi menarik nafas dalam-dalam. Katanya, sulit bagi hamba untuk dapat tidur malam ini, Pangeran. Panggil aku ijang. Tidak di antara para prajurit dan di hadapan kita menggung Yudatama. Pangeran Benawa menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu Paksi pun bertanya, Pangeran juga belum tidur? Hampir. Aku masih mempunyai waktu sebentar untuk tidur. Paksi tidak bertanya lagi. Ia pun mencoba untuk menyingkirkan angan-angannya dan mencoba untuk tidur di sisa malam yang tinggal sedikit itu. Namun oleh perasaan letih lahir dan batin, Paksi pun sempat tertidur meskipun hanya beberapa saat yang pendek. Di keesokan harinya, seperti yang dikatakan oleh Ki Tumenggung, maka Ki Tumenggung akan bertemu dengan orang-orang yang ditawan oleh Ki Gede Lenglengan. Bersama Ki Ajar Permati, Pangeran Benawa dan Paksi, Ki Tumenggung itu duduk di ruangan yang tidak terlalu luas, di sebelah bangsal tempat para tawanan itu disekap. Panggil orang pertama, bertanya Ki Tumenggung kepada seorang lurah prajurit. Dari mana kita mulai, Ki Tumenggung? Dari yang tua atau yang muda, atau dari sisi mana kita memandangnya lakukan dengan acak. Yang mana saja yang kau panggil lebih dahulu. Lurah prajurit itu mengangguk. Ia pun kemudian melangkah menuju ke bangsal di sebelah. Seorang demi seorang telah dipanggil oleh Ki Lurah dan dibawa menghadap Ki Tumenggung. Berbagai macam pertanyaan sudah diajukan. Sebagian dari jawaban-jawaban itu sudah didengar oleh Pangeran Benawa dan Paksi, karena mereka sudah lebih dahulu bertanya. Namun dalam pada itu, Ki Ajar Permati pun memperhatikan jawaban-jawaban setiap orang yang dibawa menghadap Ki Tumenggung dengan seksama. Mungkin terselip hal-hal yang berarti bagi dirinya, karena Ki Tumenggung memang menginginkan beberapa orang bersedia tinggal di padepokan itu. Tetapi jika mungkin beberapa orang itu akan dipilihnya dari antara orang-orang yang ditawan itu. Namun dalam pada itu, Pangeran Benawa sempat mengingatkan, Ki Tumenggung, orang-orang itu bukan tawanan kita. Mereka adalah tawanan Ki Gede Lenglengan. Ya, kenapa? Sikap Ki Tumenggung agak terlalu keras terhadap mereka. Justru mereka menginginkan perlindungan dari kita. Ki Tumenggung menarik nafas dalam-dalam. Katanya, Baiklah, Pangeran. Tetapi kita tidak dapat bersikap terlalu lunak kepada mereka, meskipun mereka bukan tawanan kita. Baru saja mereka menghadapi sikap yang sangat keras dari Ki Gede Lenglengan. Jika kita terlalu lunak, maka yang nampak pada mereka adalah kelemahan, sehingga mereka menduga bahwa mereka akan dapat memanfaatkan kelemahan itu bagi kepentingan mereka. Tetapi yang kita lihat, mereka menjadi ketakutan. Bukankah? Kita berharap bahwa mereka menganggap kita bukan hantu yang sama menakutkannya dengan Ki Gede Lenglengan? Atau bahkan lebih lagi? Ki Tumenggung Yudatama mengangguk-angguk. Katanya, Baiklah, Pangeran. Aku akan bersikap lebih baik. Sebenarnya lah, Ki Tumenggung menjadi sedikit lebih lunak menghadapi orang-orang yang berada di bangsal tahanan itu. Namun dengan demikian, maka pertanyaan-pertanyaan Ki Tumenggung mendapat jawaban yang lebih lancar dan terbuka. Ki Ajar sempat menemukan beberapa orang yang dianggapnya akan dapat membantunya. Bahkan mungkin di antara mereka akan bersedia mempelajari ilmu kanuragan seberapa jauh dapat mereka capai. Bahkan jika kemudian orang itu memenuhi syarat, ia akan dapat menjadi murid utama Ki Ajar Permati yang sudah tidak mempunyai siapa-siapa lagi. Ki Tumenggung memerlukan waktu sehari penuh untuk berbicara dengan mereka seorang-seorang. Ki Tumenggung hanya beristirahat di waktu makan siang dan di sore hari, untuk minum minuman hangat dan makan beberapa potong makanan. Namun dalam pembicaraan itu, Ki Tumenggung menemukan kesimpulan bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang malang. Mereka tersuruk ke dalam sarangi gede leng-lengan untuk mengalami penderitaan dalam waktu yang lama. Bahkan beberapa orang dapat menunjukkan bilur-bilur di kulit mereka akibat penganiayaan yang sewenang-wenang. Bilur-bilur itu ada yang terdapat di punggung, di lambung, lengan dan paha. Bahkan hampir di manapun. Ada pula yang terdapat di wajah menyelang menyentuh mata. Bagaimana menurut pendapat Ki Ajar bertanya Ki Tumenggung? Kita bebaskan mereka. Untuk kepentingan Ki Ajar sendiri, aku ingin berbicara dengan 10 orang di antara mereka. Kecuali mereka memiliki tubuh dan benih kekuatan daya tahan tubuh sehingga mereka akan dapat pulang sehari-dua hari kapan saja mereka kehendaki. Baiklah, Ki Ajar. Besok aku berikan waktu kepada Ki Ajar untuk berbicara dengan mereka. Tidak usah besok, Ki Tumenggung. Nanti malam aku dapat berbicara dengan mereka 10 orang. Terserah saja kepada Ki Ajar jika itu yang Ki Ajar kehendaki, sebenarnya lah, setelah beristirahat menjelang sampai lewat senja, maka seorang lurah prajurit telah memanggil 10 orang di antara mereka yang berada di dalam bangsal tahanan itu. 10 orang yang pada umumnya masih muda-muda itu menjadi cemas. Mereka tidak tahu, untuk apa mereka dipanggil secara khusus. Kesepuluh orang itu diterima oleh Ki Ajar Permati, Pangeran Benawa dan Paksi. Mereka tidak perlu datang menemui Ki Ajar seorang demi seorang. Tetapi Ki Ajar telah menerima mereka bersepuluh bersama-sama. Ki Ajar tidak mulai dengan pertanyaan yang melingkar-lingkar. Karena mereka sudah berbicara dengan Ki Tumenggung. Yang juga didengar oleh Ki Ajar, maka Ki Ajar itu ingin langsung saja ke persoalannya. Aku ingin menanyakan satu sikap dari kalian, berkata Ki Ajar Permati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.